Di akhir pertempuran di Western Black Mountain, laba-laba keberuntungan di platform Takdir telah melahap sejumlah besar keberuntungan, namun semuanya telah dilahap oleh laba-laba keberuntungan Sufang. Pada saat ini, tidak hanya kemampuan laba-laba keberuntungan untuk melahap keberuntungan menjadi lebih mengejutkan, bencana keberuntungan dan bencana yang dilepaskannya bahkan membuat dalsain puncak seperti Yusue gemetar ketakutan. Yusue mengertakkan giginya, dan awan hitam keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, awan hitam itu berubah menjadi segerombolan semut hitam. Seperti air pasang, mereka menyapu laba-laba dan mengelilinginya. Meskipun semut tidak dapat melukai laba-laba keberuntungan, mereka dapat terus-menerus menghabiskan energinya sehingga tidak dapat lagi menghadapi Yusue. Yusue melambaikan tangannya, ingin mengambil lampu panjang umur, tetapi pada saat berikutnya, dia mundur karena terkejut. Ki yang sangat jahat tiba-tiba meletus dari Daohar Tsu Fang yang hampir mati, menyerbu ke dalam awan kesusahan di langit. Awan kesusahan mulai mengaum seolah-olah sesendok air telah dituangkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Suara mendesing. Ki yang jahat, kejam, dan mematikan tiba-tiba melonjak keluar dari awan kesengsaraan di langit, seolah-olah ada monster tak tertandingi yang akan muncul. Bahkan seorang ahli asing seperti Yusue mau tidak mau merasakan jantungnya berdebar-debar. Dalam keterkejutannya, Yusue buru-buru berteleportasi keluar dari area yang tertutup oleh awan kesusahan. Cahaya ilahi Tsu Siu berkedip-kedip, dan dibawah Ki jahat dari awan kesusahan, dia gemetar saat dia melakukan yang terbaik untuk meninggalkan area yang tertutup oleh awan kesusahan. Semut-semut yang mengelilingi laba-laba keberuntungan awalnya ganas, namun ketika mereka merasakan Ki dari awan kesengsaraan, mereka langsung berhamburan ketakutan. Laba-laba keberuntungan dan Gui-Gui juga melarikan diri bersama mereka. Bahkan serangga penelan surga yang ganas secara naluriah menjauhkan diri dari Sufang. Hanya mayat halus yang masih mengambang dengan tenang di tempat yang sama. Suara mendesing. Sebuah Ki turun dari awan kesengsaraan, langsung mendarat di hati Dao Sufang. Ki ini dipenuhi dengan kejahatan, kebrutalan, kebiadaban, dan pembunuhan yang tak ada habisnya, seolah-olah ia telah mengumpulkan kehendak ilahi dari dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya dan dewa pembunuh. Ki itu benar-benar menakutkan. Ki dari serangga penelan surga jauh lebih rendah daripada Ki dari awan kesusahan. Ki jahat berkumpul di sekitar hati Dao, dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan, berubah menjadi citra Sufang. Lampu panjang umur, apa yang terjadi? Meskipun Sufang didominasi oleh kesadaran jahat, dia tidak jatuh ke dalam keadaan gila. Dia mempertahankan kesadarannya dan dengan cepat mengirimkan pikirannya ke jiwa asli lampu panjang umur. Benar saja, dia tidak mengecewakan Sufang. Pemilik lampu panjang umur sebelumnya adalah sosok kuat yang ada di jalan surga. Ia mengikuti ahli itu dan tentu saja mengetahui banyak hal yang tidak diketahui Sufang. Tuan, jangan panik. Ini adalah hal yang baik, hal yang sangat bagus. Kabar baik. Bagaimana bisa didominasi oleh pikiran jahat adalah hal yang baik. Selanjutnya, roh asli lampu panjang umur menjelaskan kepada Sufang. Kesengsaraan surgawi Dao Sein yang baru saja dialami guru sedikit berbeda. Saya mendengar dari guru saya sebelumnya bahwa kesengsaraan ini disebut nirwana. Tiga buah kesengsaraan. Bukan, kesengsaraan tiga buah. Sufang bingung. Sebelum melalui kesengsaraan, Sufang secara khusus telah membaca buku-buku kuno dan berkonsultasi dengan banyak orang suci Dao untuk memahami berbagai kesengsaraan Dao Sein. Tapi dia belum pernah mendengar tentang nih. Tiga buah kesengsaraan. Bahkan sisuan Dao Zu tidak pernah menyebutkannya. Meskipun aku tidak tahu tentang nih. Asal mula kesengsaraan tiga buah, saya mendengar dari guru saya sebelumnya bahwa siapapun yang dapat menarik kesengsaraan ini ketika naik ke Dao Sein dapat mencapai Dao Immortal. Dao Abadi. Apa-apaan ini? Dao Immortal adalah kualifikasi untuk memperoleh makna sebenarnya dari jalan surga dan hidup dengan jalan surga. Hanya mereka yang memiliki Dao Immortal yang memenuhi syarat untuk mencapai nirwana dan menjadi abadi. Saat ini, Su Fang akhirnya mengerti. Dao Immortal mirip dengan keilahian. Ketuhanan adalah kualifikasi untuk menjadi dewa, dan Dao Immortal adalah kualifikasi untuk menjadi abadi. Su Fang sangat senang, tetapi dia semakin bingung. Dia buru-buru bertanya, mengapa saya bisa mencapai Dao Immortal? Saya tidak tahu. Ini pasti ada hubungannya dengan metode kultifasi guru. Ini pasti ada hubungannya dengan sutra Jiuk Suan Wu Ji. Metode budidaya Su Fang berbeda. Itu adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga, jadi jalan yang dia kembangkan adalah jalan surga yang tertinggi. Dia mengkultifasi sutra Jiuk Suan Wu Ji secara ekstrim dan memahami arti sebenarnya dari jalan surga, mencapai nirwana dan hidup dengan jalan surga. Guru saya sebelumnya mengatakan bahwa apapun bentuk kehidupannya, sebagian besar proses kultifasinya sama. Jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Tujuan utamanya adalah melepaskan belenggu kehidupan dan menjelma menjadi keberadaan seperti jalan dari surga. Su Fang sangat setuju dengan gagasan semangat asli lampu panjang umur. Setiap bentuk kehidupan memiliki batasnya. Pada akhirnya, sulit untuk lolos dari kematian. Hanya dengan melampaui belenggu kehidupan dan bertransformasi menjadi eksistensi seperti jalan surga seseorang dapat mencapai keabadian dan keabadian sejati. Inilah yang disebut nirwana dalam budidaya. Kesengsaraan besar Daosein Guru adalah ni. Kesengsaraan tiga buah adalah awal dari transformasi kehidupan. Selamat, Guru. Setelah melewati kesengsaraan dan bertahan dalam ujian, Anda akan mengalami ni. Anda akan menjadi orang suci dan membentuk tiga buah. Lampu panjang umur berbicara tanpa kenal lelah. Tampaknya sangat bersemangat. Su Fang bertanya dengan bingung, apakah tiga buah itu? Penyebabnya apa? Akibat apa? Semua bentuk kehidupan mempunyai pikiran jahat, pikiran baik, dan obsesi. Oleh karena itu, mereka dapat membentuk akibat jahat, baik, dan jahat. Setelah Guru menanggung kesengsaraan surgawi dari Daosein, kamu menghancurkan masa lalumu dan mendapatkan ni. Dengan demikian, Anda bisa membentuk tiga buah. Kesengsaraan petir yang dialami Guru melahirkan dampak buruk. Kesengsaraan api melahirkan efek yang baik. Setelah kesengsaraan angin, akan ada dampak buruk. Guru saat ini sedang membentuk efek jahat. Jadi diriku yang sekarang bukanlah diriku yang utuh. Itu semua adalah pikiran jahat di hatiku dan karma yang disebabkan oleh pembunuhanku di masa lalu. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah saya menekan pikiran jahat ini? Tuhan, tolong jangan menekannya. Anda hanya bisa melepaskannya dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, ketiga buah itu akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, Anda akan menjadi lebih kuat lagi. Ketika Guru mencapai nirwana, kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat. Bahkan lebih mengejutkan. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Dia membiarkan pikiran jahat berkobar di dalam hatinya. Segala macam pikiran jahat, pikiran jahat, pikiran membunuh dan pikiran jahat lainnya, langsung mendominasi kesadarannya. Su Fang hanya punya satu pemikiran sekarang. Membunuh, membunuh, membunuh. Bunuh semua musuh. Bunuh semua ras asing. Siapapun yang berani menghentikannya, dia akan membunuh mereka. Dia akan menghancurkan semua rintangan, bahkan jika itu berarti tumpukan mayat dan lautan darah. Dia akan menginjak tumpukan tulang putih. Saat aura turun dari awan kesusahan di langit menghilang. Bang! Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di matanya. Ki jahat memenuhi langit. Dia hampir gila. Su Fang saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi dewa jahat yang jahat, dingin, dan kejam. Dia adalah dewa pembantaian. Auranya tidak lagi berada pada level seorang kultifator Void Dao. Itu adalah seorang Dao Sein. Su Fang berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi Dao Sein. Namun, ini bukanlah Su Fang yang seutuhnya. Pertama-tama, ia tidak memiliki tubuh fisik. Dia adalah gambaran virtual yang dibentuk oleh pikirannya. Di kedalaman kesadaran setiap orang, terdapat kebencian, kemarahan, pikiran jahat, pikiran membunuh, dan jenis pikiran jahat lainnya. Saat ini, Su Fang menunjukkan sisi jahatnya. Su Fang tidak mati. Sebaliknya, dia melewati kesengsaraan surgawi dari orang suci Dao dan terlahir kembali setelah kesengsaraan. Kelahiran kembali. Tapi monster jahat macam apa dia sekarang? Dao besar macam apa yang dia kembangkan? Auranya sangat jahat dan sangat mirip dengan guru ilahi dari sepuluh penjuru. Hati Yusue sedang kacau. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Su Fang. Tu Siu, Gui Gui, Yun Sa dan serangga pemakan surga juga memandang Su Fang yang terlahir kembali dengan tidak percaya. Mereka semua kaget dan takut. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan lampu panjang umur, bahkan aku pun mungkin tidak bisa melarikan diri hidup-hidup. Yusue kembali menyerang Su Fang dengan niat membunuh. Bayangan hitam muncul dari matanya. Bayangan hitam itu melintasi jutaan mil dalam sekejap dan tiba di depan Su Fang. Itu berubah menjadi kepala semut ganas yang hendak menelan Su Fang. Membunuh. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan gila. Dia mengeluarkan suara yang penuh dengan niat membunuh. Kemudian, bayangan virtual Su Fang membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan ki jahat. Ia mendarat di mayat yang sepertinya sudah mati. Dia sedang terlahir kembali sekarang. Pada saat penting untuk menjadi orang suci dan memadatkan tiga buah, dia tidak dapat menggunakan kekuatan magis apapun. Dia hanya bisa mengendalikan mayat itu untuk menghadapi serangan Yusue. Ledakan. Mayat itu keluar. Ki kematian yang menakutkan dan jahat melonjak seperti banjir, menghancurkan serangan Yusue. Mayat yang dimurnikan juga terlempar, dan retakan muncul di tubuhnya yang keras. Bagaimanapun, ia menghadapi dauzu setengah langkah ras asing. Meskipun jiwanya telah dilahap dan kekuatannya telah sangat berkurang, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh mayat suci-suci tingkat menengah. Kamu Su E mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, awan hitam setinggi ribuan kaki menyapu. Itu dibentuk oleh semut hitam raksasa yang menyerang Su Fang. Su Fang tetap di tempatnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan ki. Itu dengan cepat bergabung ke dalam peti mati di sekitarnya. Peti mati itu tiba-tiba meledak dengan hembusan ki kematian. Tiba-tiba ia berdiri tegak. Tutup peti mati terbuka, memperlihatkan bagian dalam peti mati yang dalam dan dingin. Ia menghadap awan hitam yang dibentuk oleh semut hitam. Perlombaan lalat capung mahir mengendalikan semua jenis monster serangga. Semut hitam ini dibudidayakan dengan cermat oleh Yusue. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, namun masing-masing dari mereka memiliki pertahanan yang menakjubkan. Bahkan dauzu biasa pun akan kesulitan membunuh mereka semua sekaligus. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Lampu merah darah menyala dari peti mati. Itu berubah menjadi bayangan peti mati darah dan segera menyelimuti awan hitam. Kekuatan yang bisa menyegel segalanya membelenggu kawanan semut. Namun, semut hitam itu sangat ganas. Mereka membuka mulut dan merobek belenggu itu lapis demi lapis. Bayangan peti mati dengan cepat meredup. Merasa. Serangga penelan surgawi tiba-tiba mendesis tajam. Aura ganasnya meresap ke dalam bayangan peti mati. Kawanan semut hitam gemetar seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan raja tertinggi. Aura ganas mereka menghilang. Pada saat ini, kekuatan isap tiba-tiba muncul dari dalam peti mati. Ia langsung menyedot segerombolan semut ke dalam peti mati. Tutup peti mati dengan cepat menutup dan menekan gerombolan semut yang kuat. Kamu baru saja menjadi orang suci. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan di tanganku. Yusue kaget dan geram. Jika dia tidak membunuh Su Fang saat dia masih dalam keadaan hampa, dia mungkin akan dibunuh oleh Su Fang, apalagi membunuhnya dan mencuri hartanya. Sedikit yang dia tahu. Saat Yusue hendak menyerang Su Fang dengan sekuat tenaga, Ki Su Fang tidak lagi kacau. Itu sudah tenang. 3.132 Perubahan masih berlangsung. Awan kesusahan di langit berubah lagi. Aura jahat dengan cepat menghilang dan berubah menjadi aura suci. Apa yang sedang terjadi sekarang? Yusue melongo dan menjatuhkan rahangnya. Kesengsaraan surgawi yang aneh akhirnya berakhir, dan sekarang ada situasi aneh lainnya. Yusue belum pernah mendengar metode transendensi kesengsaraan seperti itu sebelumnya. Dia benar-benar dibuat bingung oleh Su Fang. Suara mendesing. Setelah awan kesusahan bergolak, aura suci melonjak dan langsung menyelimuti Su Fang. Begitu aura suci ini meresap ke dalam hati Dao Su Fang, semua pikiran jahat di hatinya digantikan oleh pikiran damai dan penuh kasih. Selain tubuh karma jahat, ia dengan cepat mengembun menjadi hantu yang suci, luas, dan agung. Ini adalah karma baikku, karma baik yang dibentuk oleh karma baikku. Lampu panjang umur tidak perlu menjelaskan apapun kepada Su Fang. Dalam kesadaran Su Fang, wajah ayah, kakek, suan xin, dewi luo, king yu, bai ling, dan kerabat serta teman lainnya melintas. Gelombang kehangatan melonjak di dalam hatinya, dan pikiran baik muncul dari lubuk hatinya, menyebabkan hantu itu dengan cepat mengeras dari ketiadaan. Dari manusia biasa hingga seorang kultifator, hingga abadi, hingga dewa, hingga melampaui alam semesta tingkat rendah, hingga ketinggiannya saat ini, dia selalu memiliki semacam kebaikan di dalam hatinya. Dia ingin melindungi keluarga, teman, dan bahkan seluruh umat manusia. Perbuatan baik dan pikiran baik di masa lalu akhirnya terkondensasi menjadi karma baik. Tidak peduli betapa anehnya hal yang kamu miliki, aku harus membunuhmu hari ini. Yusue merasa semakin tidak nyaman, dan keinginannya untuk membunuh Su Fang semakin kuat. Setelah mengeluarkan raungan marah, tubuh Yusue mulai berubah. Dia dengan cepat berubah menjadi monster raksasa setinggi 10 ribu kaki. Dia seperti semut hitam yang telah membesar berkali-kali. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebiadaban dan kejahatan, dan auranya sebanding dengan Dauzu setengah langkah. Cacing penelan surga, saatnya kamu menunjukkan kekuatanmu. Su Fang belum mengalami nirwana. Jika dia berhasil, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Dia hanya bisa membiarkan cacing penelan surga menyerang. Merasa. Cacing penelan surga berubah menjadi suan guang dan langsung muncul di depan Su Fang. Tubuhnya tumbuh dengan pesat, dan dengan cepat menjadi setinggi seribu kaki. Pada saat ini, serangga pemakan surgawi benar-benar menunjukkan sisi kuat dan ganasnya. Bintik-bintik perak di tubuh serangga pemakan surga telah menyatu menjadi satu, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi abu-abu keperakan. Wajahnya garang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan, ganas, dan kuno. Dia seperti binatang kekacauan utama yang telah keluar dari dao surgawi. Merasa. Yusue membuka mulutnya dan meraung. Gambar ilusi sepasang mandibula raksasa muncul di sekitar Su Fang dalam sekejap dan menggigitnya dengan kejam. Bahkan suan bau di puncak kelas raja akan digigit berkeping-keping oleh serangan yang begitu mengerikan. Serangga pemakan surga menerkam hantu penjepit itu, dan keduanya saling mencabik-cabik dengan liar. Setelah waktu setengah dupa, hantu penjepit itu hancur. Aura serangga pemakan surgawi juga melemah. Namun tubuhnya masih utuh. Ia bahkan bisa melahap harta karun surgawi nenek. Tubuhnya juga sangat ganas. Huhuhu gelombang. Awan kesengsaraan di langit muncul dan bergolak, dan aura turun sekali lagi. Kehadirannya dipenuhi dengan rasa tekat yang tak tertandingi. Itu menyatu dengan hati dao Su Fang dan dengan cepat membentuk sosok ketiga di sekitar hati daonya. Buah pencapaian. Su Fang telah mampu menembus lapisan rintangan dari makhluk fana di dunia kecil. Dia telah mengatasi segala macam rintangan di sepanjang perjalanannya karena dia memiliki obsesi di dalam hatinya yang tidak dimiliki oleh para kultifator biasa. Ini adalah obsesi yang tidak akan menyerah sampai ia mencapai tujuannya. Dia ingin menjadi lebih kuat dan mengendalikan nasib dan masa depannya sendiri. Dia ingin menentang surga. Gelombang obsesi melonjak dari hati Su Fang, menyebabkan buah pencapaian menjadi semakin padat. Auranya juga berangsur-angsur stabil. Dengan cara ini, Su Fang akhirnya membentuk tiga buah. Yusue tidak mengerti apa itu buah jahat, buah baik, dan buah pencapaian Su Fang, tapi dia merasakan godaan yang tak tertandingi dari aura ketiga buah tersebut. Jika saya bisa melahap tiga gambar ilusi Su Fang, manfaat kursi ini pasti akan luar biasa. Ditambah dengan lampu panjang umur, kursi ini mungkin mampu melampaui belenggu dan menjadi dauzu tertinggi. Hati Yusue melonjak karena keserakahan, dan keinginannya untuk melahap Su Fang semakin meningkat. Namun sebelum Yusue dapat menyerang Su Fang, serangga pemakan surgawi dan laba-laba selamat merasakan niat membunuh Yusue dan langsung menyerang ke arahnya. Yusue tidak punya pilihan selain berkonsentrasi menangani serangga pemakan surgawi dan laba-laba Meri. Kekuatan serangga pemakan surgawi saat ini masih belum cukup untuk menghadapi Yusue dalam wujud aslinya. Namun dengan kerja sama Meri Spider, Yusue tidak bisa membebaskan dirinya untuk melahap Su Fang. Saat Yusue bertarung melawan serangga pemakan surgawi dan laba-laba selamat, awan kesengsaraan di langit berubah sekali lagi. Aura keberuntungan melonjak keluar dan turun ke hati dao Su Fang. Mendesis gelombang. Aura keberuntungan tidak hanya mengandung energi kehidupan yang menakjubkan, tetapi juga semacam nirwana yang dapat mengubah kehidupan dari kematian. Kekuatan dari Aura itu dengan cepat berubah menjadi kidarah yang mengelilingi hati dao Su Fang dan mulai melonjak. Gambar ilusi buah jahat, buah baik, dan buah pencapaian secara otomatis memasuki kidarah dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Dharma Amanat surgawi, peti mati surgawi, dan lampu panjang umur juga bergabung ke dalam kidarah di bawah kendali pikiran Su Fang. Sekitar lima menit kemudian, kidarah mengembun menjadi bayangan darah berbentuk manusia. Samar-samar orang bisa melihat sosok Su Fang. Di nirwana itu, dengan kekuatannya, Su Fang mulai merekonstruksi tubuh fisiknya, istana dao, tubuh dharma, dan bahkan hati daonya mulai berubah. Setelah memadatkan ketiga buah tersebut, Su Fang mulai mencapai nirwana. Menjadi orang suci dan merekonstruksi tubuh fisiknya. Itu, nirwana yang legendaris, menjadi orang suci. Yusue akhirnya melihat sesuatu. Keadaan Su Fang saat ini adalah nirwana yang legendaris, menjadi orang suci. Ras lain berbeda dari manusia. Manusia perlu terus-menerus merasakan dao surgawi dan menggunakannya untuk berkultivasi. Tapi ras lain terlahir dengan bakat yang kuat. Darah, tulang, dan istana dao mereka secara bawaan tercetak dengan dao agung. Oleh karena itu, ras lain hanya perlu terus mengeksplorasi bakatnya untuk menjadi lebih kuat. Dan beberapa ras tingkat tinggi tidak dapat menerobos bahkan setelah berkultivasi secara ekstrim. Mereka bisa melanjutkan ke nirwana. Melalui nirwana, mereka akan bertransformasi lagi dan lagi. Akhirnya, mereka akan terbebas dari kekangan bakat ras mereka dan menjadi makhluk yang kuat. Su Fang sekarang sama dengan nirwana tingkat tinggi yang legendaris itu. Mereka persis sama. Yusue segera mengenalinya. Manusia ini benar-benar menakutkan. Bentuk kehidupan tingkat rendah seperti itu sebenarnya bisa sekuat bentuk kehidupan tingkat tinggi. Dan dia memiliki lampu panjang umur, harta karun surga wipurba. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras kita dan ras lainnya. Pikiran Yusue untuk melahap Su Fang dan mendapatkan lampu panjang umur memudar. Sebaliknya, dia fokus membunuh Su Fang dan menghilangkan ancaman masa depan bagi ras lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Semut hitam raksasa yang diubah Yusue melepaskan suan guang hitam yang mengejutkan. Itu membuat laba-laba dan serangga penelan surga terbang. Kemudian, dia menyerang Su Fang tanpa memperdulikan hal lain. Bagaimanapun, dia adalah dauzu setengah langkah yang kuat. Meskipun separuh jiwanya telah dilahap oleh lampu panjang umur, Yusue masih sangat kuat. Serangga penelan surga dan laba-laba tidak dapat menghentikannya. Suara mendesing. Yusue muncul dengan aura ganas yang tak terbatas, langsung menyerang Su Fang. Sedikit yang dia tahu. Su Fang saat ini sedang dalam kondisi metamorfosis. Apakah ini semacam nirwana kehidupan? Dengan kekuatan dao surgawi, seberapa sulit untuk menghentikannya? Ledakan. Meskipun tubuh Yusue sangat besar dan auranya mengjulang tinggi ke langit, dia seperti seekor semut kecil yang menabrak batu. Tubuhnya dipantulkan kembali oleh nirwana kehidupan. Retakan, 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 retakan muncul di kepala Yusue dan armor dewa bertanduk di tubuhnya. Salah satu antenanya juga patah. Dia memuntahkan tiga suap darah. Sial, sial. Bagaimana aku bisa melupakan nirwana kehidupan ini? Metamorfosis tidak dapat diganggu. Saya hanya bisa menunggu sampai dia menyelesaikan nirwana kehidupannya. Hanya dengan begitu aku bisa membunuhnya. Huff, tunggu sampai kamu menyelesaikan nirwana kehidupanmu. Itu juga saat Anda berada pada kondisi terlemah Anda. Saat itu, aku akan melahapmu, kulit dan tulangnya. Keganasan Yusue benar-benar terangsang. Meski terluka parah, dia tetap tidak mau menyerah. Dia meninggalkan Su Fang jauh-jauh, matanya bersinar dengan nyala api yang dingin dan menyeramkan. Setelah lebih dari sepuluh hari, Su Fang akhirnya berubah dari kondisi bayangan darah menjadi tubuh fisik baru. Metamorfosis di tubuhnya mulai melemah. Su Fang merasakan tubuh fisiknya dan menyadari bahwa tubuh itu sepuluh kali lebih dalam dan luas dari sebelumnya. Kekuatan hidupnya juga menjadi lebih kuat, bahkan melampaui batas Dao Sein. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, tapi itu lebih transcendent daripada Dao Sein biasa. Pada saat yang sama, ada aura misterius yang bahkan tidak dimiliki oleh para ahli Dao Su. Keabadian, keabadian. Seiring dengan tubuh fisik, Heaven Piercing Blood King Finn juga terlahir kembali. Di dalam tubuhnya, ada banyak halai darah yang menyatu sempurna dengan tubuhnya. Tanaman anggur raja darah penusuk surga telah menjadi lebih matang dan kuat. Itu memancarkan aura kuno dan jahat. Su Fang memperkirakan bahwa Heaven Piercing Blood King Finn saja dapat dengan mudah membunuh ahli Dao Sein tingkat atas. Istana Dao, tubuh Dharma, dan hati Dao miliknya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Istana Dao menjadi lebih luas, lebih luas, dan lebih mendalam. Rasanya sangat mirip dengan kehampaan yang kacau di dunia nyata. Sepertinya tidak ada apa-apa, tapi Su Fang hanya perlu memikirkannya untuk berubah menjadi ribuan hal. Di bagian terdalam dari kekacauan, aura primordial misterius dan kuno melayang di sana dengan tenang. Luasnya sudah mencapai 10 ribu kaki, tapi kelihatannya sangat tipis. Ini karena dia baru saja menjadi Dao Sein dan istana Dao-nya kosong. Di sembilan ruang tubuh Dharma, tubuh Dharma juga direformasi. Tubuh Dharma itu misterius dan jauh di dalam dan di luar, tetapi kekuatan Dharma mereka sangat lemah. Lampu panjang umur melayang di ruang pusaran tubuh Dharma, memancarkan riak jiwa yang misterius dan abadi. Api jiwa menyala dengan tenang. Pada saat ini, lampu panjang umur dipenuhi aura Su Fang. Ini karena Su Fang meminjam kekuatan nirwana. Waktu untuk metamorfosis adalah menyatu sepenuhnya dengan lampu panjang umur dan mengolahnya menjadi tubuh Dharma. Tubuh Dharma umur panjang. Peti mati surgawi juga sama. Su Fang mengolahnya menjadi tubuh Dharma baru. Itu adalah tubuh Dharma peti mati surgawi. Berbeda dengan lampu panjang umur, tubuh Dharma peti mati surgawi memancarkan aura kematian yang mengerikan. Rasanya seperti bisa menyegel dan mengubur segalanya. Yang paling berubah adalah hati Fajra Dao tujuh warna milik Su Fang. 3.133 Meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi dan kelahiran kembali. Kekuatan kelahiran kembali, hati Dao Su Fang sebagian besar telah menyatu dengan bunga hati es dan batu hati surgawi abadi. Tanpa kesempatan ini, Su Fang akan membutuhkan puluhan juta tahun, atau bahkan lebih lama, untuk menggabungkan kedua harta karun tersebut sepenuhnya. Hati Dao Su Fang telah mengalami metamorfosis setelah menggabungkan dua harta karun itu, tetapi dia belum mampu mengembangkan hati Dao yang abadi. Hati Dao yang abadi tidak mudah untuk dikembangkan. Banyak orang suci Dao dan Dao Zhu merasa kesulitan untuk melakukannya. Berapa tahun Su Fang mengolahnya? Namun, peluang keberhasilannya meningkat pesat. Mengolah hati Dao yang abadi bukanlah tugas yang mustahil. Saat ini, saya juga telah menjadi Dao Sein, dan Dao Sein Rilem saya telah mengalami nirwana. Begitu aku menjadi seorang Dao Sein, aku akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan Dao Sein lainnya. Saya juga telah memadatkan tiga buah dan akan menjadi Dao abadi. Saya bahkan mungkin melampaui para Santo Dao, atau bahkan Dao Su, dan menjadi abadi. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan, keyakinan, dan kebanggaan. Ini juga karena dia telah menanggung banyak kesulitan dan mengalami situasi hidup dan mati, yang memungkinkan dia memperoleh transformasi sebesar itu. Sekarang, kelahiran kembali Su Fang telah hilang sepenuhnya. Awan kesusahan di langit juga telah lenyap. Kekacauan kembali menjadi dingin dan tenang seperti biasanya. Su Fang melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan mengumpulkan semua harta karun yang melayang di sekitarnya. Kemudian, sambil berpikir, dia memanggil Gui-Gui, laba-laba keberuntungan, serangga penelan surga, dan Tu Siu kembali ke Istana Dao. Dia juga memasukkan Refinite Course kembali ke peti mati surgawi. Manusia Su Fang, kamu belum melupakanku, kan? Yu Sui akhirnya menemukan kesempatannya. Dia mencibir pada Su Fang, penuh dengan niat membunuh dan rasa sombong. Aku melahap separuh jiwamu dengan lampu panjang umur. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Sayang sekali kamu berhasil melarikan diri dari enam jalan surga, Su Fang menatap Yu Sui dengan rasa kasihan di matanya. Suara Tu Siu datang dari Istana Dao, Tuan, ahli ras lalat capung ini bernama Yu Sui. Dia adalah ahli yang sebanding dengan Dao Zu setengah langkah umat manusia. Dia juga salah satu dari dua belas raja ras alien yang memasuki dunia manusia. Guru, Anda baru saja naik dan wilayah Anda belum stabil. Tu Siu dengan jelas mengetahui betapa kuatnya Yu Sui dan dengan cepat mengingatkan Su Fang. Su Fang menjawab, Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pada saat ini, Yu Sui dengan dingin berteriak, Jika bukan karena lampu panjang umur, Bagaimana mungkin makhluk rendahan sepertimu punya hak untuk berbicara denganku? Anda baru saja naik dan tubuh Anda kosong. Jika kamu memaksakan dirimu untuk bertarung denganku, Kamu mungkin menyebabkan wilayahmu yang baru naik menjadi tidak stabil. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lepas dari penindasanku kali ini. Su Fang tersenyum meremehkan dan berkata, Aku kebetulan kekurangan ahli di levelmu. Mengapa kamu tidak tunduk padaku? Aku tidak hanya bisa menggunakan lampu panjang umur untuk membantumu memulihkan jiwamu, Aku bahkan bisa membantumu menjadi seorang Dao Zu di masa depan. Kekeke, makhluk rendahan sepertimu ingin aku tunduk padamu. Sepertinya kamu baru saja bereinkarnasi. Kamu telah terlahir kembali dan pikiranmu masih belum jernih. Setelah aku membunuhmu, Lampu panjang umur secara alami akan menjadi milikku. Kamu suai mencibir. Kemudian, tubuh besarnya melompat dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, Dia muncul kurang dari seratus mil jauhnya dari Su Fang. Api mengerikan melonjak dan langsung menyelimuti Su Fang dan ruang kosong di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari Dao Zu setengah langkah dari ras alien. Hanya kemauan yang menakutkan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan keinginan seorang Dao Sein biasa hancur. Yu Sui dapat melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Saya baru saja menjadi Dao Sein. Saya dapat menggunakan Anda untuk menguji kekuatan saya saat ini. Mata Su Fang melonjak karena keinginan kuat untuk bertarung. Dengan pikiran, sembilan badan Dharma di istana Dao membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Ledakan Kehendak yang mendominasi meledak dari tubuh Su Fang, menghancurkan api mengerikan Yusue lapis demi lapis. Kemudian, aura dewa menakutkan yang bisa mendominasi segala arah keluar dari tubuhnya. Segel sepuluh arah tuanku Segel sepuluh arah tuanku memiliki total sembilan segel tangan. Hanya seorang ahli yang telah mengembangkan istana Jiuksuan Dao dan memiliki sembilan badan Dharma yang dapat menggunakannya. Meskipun Su Fang memiliki istana Jiuksuan Dao, dia tidak memiliki sembilan badan Dharma di masa lalu. Jadi, dia hanya bisa menggunakan pikirannya untuk menggantikannya. Namun, pada saat itu, kekuatan segel sepuluh arah tuanku sudah sangat mengejutkan. Sekarang Su Fang telah menjadi orang suci Dao dan memiliki sembilan tubuh Dharma, kekuatan segel sepuluh arah guruku bahkan lebih mengejutkan. Dia menyegel langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, kehidupan, kematian, masa lalu, dan masa depan. Dia satu-satunya di dunia. Yusue langsung terbelenggu di dunia yang diciptakan oleh segel sepuluh arah tuanku. Auranya ditekan, dan tubuhnya dibelenggu. Semuanya berada di luar kendalinya. Bagaimana seorang Dao Sein yang baru saja menjadi Dao Sein memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Anda Sue terkejut dan terkejut. Dia melambaikan cakarnya yang besar dengan liar, mencoba merobek belenggu dan ruang untuk keluar dari dunia Su Fang. Pada saat itu, cahaya merah darah muncul dari gelabela Su Fang. Itu langsung berubah menjadi peti mati darah. Suara mendesing. Tutup peti mati terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang gelap kepada Yusue. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat yang menyegel energi kehidupan, jiwa, kekuatan, dan takdir meledak. Peti mati surgawi bukan lagi harta karun. Sebaliknya, ia telah dikembangkan menjadi tubuh Dharma oleh Su Fang. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat daripada saat leader Heavenly Covin menggunakannya. Bayangan peti darah langsung menyelimuti tubuh Yusue dan meresap ke dalam tubuhnya. Selain kekuatan segel sepuluh arah Tuanku, Yusue sepenuhnya terbelenggu di sana. Anda Sue juga tidak beruntung. Ketika dia berada di enam jalan surga, separuh jiwanya telah ditelan oleh lampu panjang umur, menyebabkan dia terluka parah. Untuk mendapatkan lampu panjang umur, dia dengan bersemangat mengikuti Su Fang sampai keluar kekacauan. Dia mengira Su Fang adalah orang lemah yang bisa dia tangkap dengan mudah. Siapa yang tahu? Sebelumnya, dia pernah dikalahkan oleh Su Fang. Saat itu, dia menggunakan ledakan kekuatan dan terluka parah. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan 30 persen kekuatannya. Selain itu, dia tidak pernah menyangka Su Fang akan menjadi begitu kuat setelah menjadi Dao Sein. Selain itu, dia berada dalam kondisi lemah setelah baru saja menjadi Dao Sein. Kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat mengejutkan. Dia langsung dibelenggu. Yusue, serahkan padaku sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Su Fang berteriak dengan dominan. Dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dari seorang penguasa yang tak tertandingi. Aku tidak menyangka bahwa manusia Dao Sein yang baru saja menjadi Dao Sein akan menjadi begitu kuat. Namun, itu adalah angan-angan jika kamu ingin menekanku, apalagi membuatku tunduk padamu. Yusue adalah salah satu pakar terbaik dari ras asing. Bagaimana dia bisa dengan mudah tunduk pada seorang kultifator manusia? Saat Yusue hendak menggunakan segel 10 arah tuanku milik Su Fang dan peti darah untuk menekannya, tubuh fisiknya tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara retakan. Lalu, dia meledak. Kekuatan ledakannya sangat mengejutkan. Itu membawa semacam dao besar yang bisa menghancurkan segalanya dan aura yang menakutkan. Itu menghancurkan belenggu bayangan peti darah dan segel 10 arah tuanku. Kemudian, Suan Guang Hitam menyala dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada dalam ruang waktu yang dipisahkan oleh beberapa penghalang ruang waktu. Cahaya hitam itu menggeliat dan berubah menjadi Yusue sekali lagi. Namun, saat ini, aura Yusue lemah. Kulit dan wajahnya pucat. Jelas sekali dia terluka parah lagi. Aku hampir ditekan oleh seorang dao sein manusia yang baru saja menjadi dao sein. Su Fang, tunggu saja. Saat aku menangkapmu, aku akan melahap daging dan jiwamu sedikit demi sedikit. Tatapan Yusue menembus ruang waktu dan menatap Su Fang. Dia mengertakkan gigi. Hatinya dipenuhi rasa malu dan terhina. Kemudian, cahaya hitam muncul dari tubuhnya dan dia menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar lolos. Su Fang terkejut. Namun, tidak ada yang perlu disesali. Tapi, bagaimanapun, Yusue adalah seorang ahli tiada taraf yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang dao su. Sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Terlebih lagi, situasi Su Fang saat ini juga sangat buruk. Dia baru saja menjadi dao sein. Tubuh fisiknya, istana dao, dan kekuatan Dharma masih kosong dan tidak stabil. Ketika dia menggunakan segel 10 arah Tuanku dan tubuh peti mati surgawi, Su Fang merasakan istana dao miliknya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Kultivasinya juga terasa agak tidak stabil. Tuan, kamu benar-benar mengalahkan Yusue dan hampir menekannya. Suara tidak percaya Tusiw terdengar dari istana dao. Sayang sekali dia masih lolos. Awalnya aku berencana untuk menekannya dan menjadikannya budaku. Dengan cara ini, aku akan memiliki ahli yang kuat di bawah komandoku. Menaklukkanmu Suue, Guru, Anda benar-benar berani. Anda baru saja menjadi dao sein. Anda sebenarnya ingin menekan ahli dari My Flyer Aceh yang dua level lebih tinggi dari Anda. Semakin besar ambisi seseorang, semakin besar pencapaiannya. Bukankah aku telah menundukkanmu saat aku masih menjadi seorang kultifator dao hampa? Itu benar. Guru benar-benar terlalu kuat. Namun, Yusue berbeda. Kemampuan bawaan ras lalat capung jauh lebih kuat daripada ras ekor besi. Tidak mengherankan jika dia berhasil lolos. Namun, Guru harus berhati-hati. Yusue memiliki kemampuan yang sangat mengejutkan. Dia bisa merasakan aura. Selama Guru pernah berada di suatu tempat sebelumnya, dia dapat merasakannya. Tidak heran dia masih bisa menemukanku di kedalaman kekacauan alam luar. Dia melarikan diri kali ini. Tuan, kamu baru saja menjadi seorang dao sein. Jika dia memimpin para ahli untuk memburumu, itu akan merepotkan. Benar, Yusue memang merepotkan. Sufang mengangkat alisnya. Saya harus menemukan tempat untuk pulih dengan cepat dan mengkonsolidasikan level dao sein saya yang lebih rendah. Dia berpikir sejenak. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Bagaimana aku bisa lupa? Awalnya aku berencana mengunjungi Xuanzin di wilayah Suci Jiwa Es setelah menjadi dao sein. Kali ini, aku bisa pergi ke sana dan tinggal sebentar. Selain itu, Sufang memiliki tujuan lain datang ke wilayah Suci Jiwa Es. Tujuannya adalah untuk melepaskan Saint Sovereign Siezu dari kedalaman labirin dingin ekstrim. Menurut kesepakatan antara Sufang dan penguasa Suci Siezu, dia akan melepaskan penguasa Suci Siezu, dan penguasa Suci Siezu akan melayaninya selama 10 juta tahun. Saint Sovereign Siezu sama kuatnya dengan bodi Dao Su. Bagaimana dia bisa membiarkan ahli seperti itu pergi begitu saja? Saat aku menjadi dao sein yang lebih rendah, aku tidak perlu takut bahkan jika Dao Su biasa datang, apalagi Yu Sui. Sufang menjadi orang Suci Dao. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat, kepercayaan dirinya juga meningkat. Dia berani melawan Dao Su biasa. Namun, Sufang tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Dao Su. Bagaimanapun juga, Dao Su adalah eksistensi tak tertandingi yang hanya berjarak satu langkah dari alam kematian. Itu benar-benar berbeda dari Dao Sein. Sufang mengeluarkan Gua Fuyao dan memasuki ruang internalnya. 3.134 Sufang mulai mengaktifkan anggur Raja Darah Penusuk Surga di Gua Fuyao, menelan pil tingkat Raja, energi kehidupan, dan berbagai benda spiritual. Dia ingin menstabilkan wilayahnya sesegera mungkin dan mencapai keadaan normal orang Suci Dao bawah. Pada saat yang sama, Sufang juga beradaptasi dengan perubahan besar dalam berbagai kemampuannya setelah mencapai ketinggian baru. Sufang telah mencapai Dao Sein dari Dao Voit Rilem dan mengalami kesengsaraan Nirvana. Kesengsaraan Tiga Buah Dia telah memadatkan Tiga Buah dan mencapai Dao Sein. Pengalaman Dao Sein lainnya tidak terlalu berguna baginya. Oleh karena itu, dia tidak hanya perlu menstabilkan wilayahnya sesegera mungkin, tetapi dia juga perlu membiasakan diri dengan segala sesuatunya setelah mencapai Dao Sein. Sekitar seribu tahun kemudian, di dunia es dan salju. Salju yang tak terbatas sepertinya tidak pernah berakhir. Es batu yang tak terhitung jumlahnya melayang di salju. Di ruang waktu ini, selain salju, yang ada hanya es. Auranya juga sangat dingin. Sufang terbang di dunia es dan salju yang luas. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es, tapi ekspresinya sangat tenang dan tenang. Dia mengambil langkah perlahan ke depan dan melintasi jarak yang tak berujung. Di suaka jiwa es, gua fuyao terlalu besar, sehingga belenggu dan perlawanannya semakin besar. Oleh karena itu, Sufang hanya dapat berteleportasi lagi dan lagi. Meskipun kekuatan Sufang saat ini masih jauh dari kekuatan Dao Zu, belenggu tempat perlindungan jiwa es dan berbagai monster yang tersembunyi di dalam es dan salju tidak dapat menimbulkan ancaman apapun baginya. Hamparan es yang luas dan tak terbatas sudah terlihat. Aku akhirnya sampai di sini. Sufang tersenyum. Melintasi hamparan salju putih dan es yang luas adalah tugas yang sangat membosankan. Selain itu, Sufang baru saja mencapai Dao Sein. Meskipun tubuhnya tidak begitu kosong, dia masih belum mencapai kondisi normal dari Sein Dao bawah. Dia sedikit lelah sepanjang jalan. Hamparan es yang luas dan tak terbatas muncul di hadapan Sufang. Berpikir bahwa dia akan melihat Suansin, hati Sufang terbakar, dan dunia yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Saat dia hendak berteleportasi menuju puncak es besar di tengah dataran es, Sufang tiba-tiba mengangkat alisnya dan ada ekspresi terkejut di matanya. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan wajah yang dikenalnya begitu dia tiba di Aesu Raid Sein Domain. Sufang tersenyum dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Suan Guang Putih terbang. Ternyata itu adalah seekor kelabang besar seputih salju dengan selusin penggarap klan Suci Jiwa Es yang duduk bersila di punggungnya. Para pembudidaya kelabang salju juga memperhatikan Sufang dan segera berhenti. Pembudidaya manusia Beraninya seorang kultifator manusia masuk ke wilayah Suci Jiwa Es tanpa izin. Kamu sedang mendekati kematian. Tekan dia. Para penggarap klan Suci Jiwa Es meraung dengan marah. Kelabang salju juga mengeluarkan raungan ganas sambil mengeluarkan udara putih dan dingin. Huff, gelombang. Sufang mendengus dingin. Ketika kelabang salju merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari Sufang, seluruh tubuhnya gemetar dan mengeluarkan raungan ketakutan yang pelan. Tiba-tiba gelombang. Teriakan kaget seorang wanita terdengar, itu kamu, Sufang. Kemudian sosok cantik muncul dari belakang kelabang salju dan muncul di depan Sufang. Itu adalah jenius nomor satu dari klan Suci Jiwa Es, Bing Piansian. Namun, dia jelas bukan lagi jenius nomor satu di klan Suci Jiwa Es. Itu karena budidayanya telah menembus batas jalan mendalam dan mencapai alam jalur void. Di klan Suci Jiwa Es, para penggarap di alam jalur void dan di atasnya tidak lagi jenius. Mereka memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Bakat budidaya Bing Piansian sangat luar biasa. Setelah mencapai alam jalur void, statusnya pasti akan meningkat pesat. Pembudidaya manusia itu adalah Sufang. Para penggarap klan Suci Jiwa Es di kelabang salju semuanya terkejut. Cara mereka memandang Sufang langsung berubah dan dipenuhi rasa kagum. Rekor Sufang di sekte kelabang embun beku masih belum terpecahkan. Ini mengejutkan seluruh klan Suci Jiwa Es. Semua orang tahu namanya. Meskipun klan Suci Jiwa Es memandang rendah para penggarap manusia seperti klan asing lainnya, mereka secara alami menghormati yang kuat. Nona Bing, bagaimana kabarmu? Sufang tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Bing Piansian. Saudara Su, bagaimana kabarmu? Eh, tingkat kultifasimu, berada di alam jalan suci. Ketika Bing Piansian melihat Sufang, senyuman muncul di wajahnya yang membeku. Kemudian dia menemukan bahwa budidaya Sufang telah mencapai alam jalan suci. Ekspresinya langsung berubah dan dia menjerit tidak percaya. Ini juga karena Sufang baru saja maju dan auranya telah bocor, itulah sebabnya Bing Piansian merasakannya. Jika tidak, dengan budidaya Bing Piansian di alam Dao Void tingkat rendah, dia tidak akan bisa mendeteksi budidaya Sufang. Aku baru saja mencapai alam jalur Void belum lama ini. Itu hanya kebetulan, Sufang tersenyum tipis. Hati Bing Piansian dipenuhi dengan keterkejutan, kepahitan, dan kekecewaan. Dia dulunya adalah jenius nomor satu di klan Suci Jiwa Es, jadi dia cukup bangga pada dirinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan Sufang, bakat dan kecepatan kultivasi Bing Piansian tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, Sufang adalah seorang kultivator manusia. Hal ini membuat harga dirinya hilang dan dia diliputi kekecewaan. Alam Jalan Suci Kultivator manusia itu hanya berada di alam jalan mendalam ketika dia berada di klan Suci Jiwa Es. Sekarang, dia telah menjadi seorang kultivator alam jalan suci. Para penggarap klan Suci Jiwa Es di belakang kelabang salju semuanya tercengang. Mulai sekarang, aku harus memanggilmu Sufang Da, Bing Piansian menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Sufang. Para penggarap klan Suci Jiwa Es juga terbang turun dari belakang kelabang salju dan menangkupkan tinju mereka ke arah Sufang. Saya datang ke klan Suci Jiwa Es kali ini untuk menemui Suansin. Saya ingin tahu apakah Suansin baik-baik saja. Sufang bertanya dengan tidak sabar. Suansin, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Melihat ekspresi Bing Piansian, hati Sufang tiba-tiba tenggelam. Apakah terjadi sesuatu? Tekanan dari seorang kultivator Saint Patrilem diluncurkan, membuat Bing Piansian dan para kultivator klan Suci Jiwa Es lainnya gemetar. Sufang menarik auranya dan Bing Piansian kembali normal. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya. Dia buru-buru menjelaskan, Suansin adalah murid leluhur salju. Saya berjanji untuk menjaga Suansin. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya di istana salju suci? Namun, dia baru saja menemui sedikit masalah akhir-akhir ini. Anda akan tahu kapan anda melihatnya. Sufang sedikit tenang, tapi dia tidak terlalu santai. Jelas sekali, masalah yang dihadapi Suansin bukanlah masalah kecil. Kalau tidak, dengan status Bing Piansian, mustahil dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia tidak menunda lebih lama lagi dan meminta Bing Piansian untuk membawanya ke istana salju suci. Bing Piansian adalah seorang tetua dari istana salju suci. Kali ini, dia seharusnya mengajak orang keluar untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Setelah menasihati para penggarap klan suci jiwa es, dia membawa Sufang dan terbang ke gunung suci klan suci jiwa es. Mereka melintasi padang es yang luas dan melintasi kota-kota es. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Sufang dan Bing Piansian tiba di gunung suci dan langsung memasuki istana salju suci. Istana salju suci adalah dojo salju leluhur, salah satu dari tiga dauzu agung klan suci jiwa es. Selain itu, murid-murid istana salju suci semuanya adalah wanita. Laki-laki dilarang masuk, apalagi Sufang adalah seorang manusia kultifator. Namun, dengan status Bing Piansian, tidak ada yang mempertanyakannya saat dia membawa Sufang ke istana salju suci. Begitu Sufang memasuki istana salju suci, dia merasakan aura kehidupan Suansin. Tanpa bimbingan Bing Piansian, dia terbang ke istana tempat tinggal Suansin. Ketika dia tiba di luar istana, Sufang merasakan selain Suansin, ada tiga aura lain di dalam istana. Mereka seharusnya menjadi murid istana salju suci. Suara-suara terus keluar dari istana. Suansin, kakak senior sudah memberitahumu lebih dari sepuluh kali. Jika kamu terus keras kepala, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di klan suci jiwa es di masa depan. Mendengar suara yang mengancam, Sufang mengangkat alisnya dan berhenti. Penatua Lengling Feng bukan hanya penatua yang kuat dari istana roh kudus, tetapi juga keturunan Dausu. Dia memiliki bakat luar biasa dan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Dausu di masa depan. Karena dia menyukai Anda, itu adalah keberuntungan Anda. Sebaliknya, Anda berulang kali menolak. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Meskipun kamu akan menjadi selir penatua Lengling Feng, kamu memiliki status dan status. Di masa depan, siapa yang tidak akan menyanjungmu di klan suci jiwa es? Apakah kamu masih memikirkan tentang kultifator klan manusia, Sufang? Huh, sejujurnya, klan manusia telah dihancurkan. Bahkan Dausu Sisuan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik. Bagaimana rekan tahu Anda, Sufang, bisa bertahan? Mendengar ini, Sufang akhirnya mengetahui apa yang dibicarakan oleh pembuat onar kecil Bing Agile. Dalam sekejap, api amarah berkobar di matanya dan dia langsung masuk ke dalam istana. Penghalang istana dirusak lapis demi lapis oleh Sufang dengan cara yang mendominasi. Dia berjalan ke istana. Siapa yang berani masuk ke istana suster muda Suansin? Kamu, kamu adalah Sufang. Di istana jiwa es, Suansin sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Tiga murid perempuan istana Salju Suci sedang mengobrol di sampingnya, mencoba membuju Suansin. Sufang memecahkan penghalang dan memasuki istana, mengejutkan ketiga murid istana Salju Suci. Saat mereka mengenali Sufang, ketiga murid itu membeku di tempat seolah-olah mereka membeku di dalam es. Suansin tiba-tiba membuka matanya dan melihat Sufang. Matanya yang lelah tiba-tiba bersinar terang. Keluar dari sini, kalian semua. Sufang melambaikan tangannya dan meraih udara. Kekuatan dan kemauan ilahi membelenggu ketiga murid perempuan itu dan kemudian mengusir mereka keluar istana. Kamu di sini. Suansin dengan cepat menenangkan diri dan berkata dengan ringan, seolah-olah Sufang baru saja pergi beberapa hari dan kembali ke rumah. Kamu telah menderita. Aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Sufang berkata dengan suara tinggi. Tubuh Suansin bergetar dan air mata muncul di matanya. Memegang Suansin di pelukannya, Suansin akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan air mata mengalir di pipinya seperti manik-manik yang pecah. Ternyata, setelah Sufang meninggalkan klan suci jiwa es, Suansin dirawat oleh Bing Agile di istana salju suci. Ditambah dengan hubungannya dengan Dauzu, leluhur salju sangat menghormatinya. Oleh karena itu, semuanya berjalan lancar baginya di istana salju suci. Tingkat pengolahannya telah mencapai alam daolor tingkat rendah dan dia mulai terkenal di istana salju suci. Ini semua berkat Ice Heart Divine Jade yang ditinggalkan Sufang untuk bimbingan Suansin dan Bing Agile. 3135 Berita tentang pasukan alien yang menyerang dunia manusia dan kehancuran gunung si Suan telah sampai ke klan suci jiwa es. Namun, itu semua hanyalah desas-desus dan tidak ada informasi akurat. Belakangan, Suansin mengetahui bahwa leluhur salju perlahan-lahan bersikap dingin padanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa berita kematian si Suan Dauzu bukanlah rumor. Suansin mengkhawatirkan keselamatan Sufang dan kerabatnya yang lain setiap hari. Perubahan sikap leluhur salju terhadap Suansin juga diperhatikan oleh para murid istana salju suci. Untungnya, dengan perhatian Bing Piansian, tidak ada yang berani mengganggunya. Hingga 100 tahun yang lalu, ketika Suansin pergi bersama murid-murid istana salju suci lainnya untuk mendapatkan pengalaman, dia bertemu dengan seorang tetua istana salju suci, Leng Ling Feng, yang disebutkan oleh para murid istana salju suci. Penatua Leng Ling Feng sedang mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat dan mengalami hambatan. Dia membutuhkan kultifator wanita berbakat sebagai alat budidayanya. Setelah melihat Suansin dan mengetahui asal usul Suansin, Leng Ling Feng mendapat ide. Dia ingin Suansin menjadi selirnya dan membantunya menerobos belenggu kultifasi. Meskipun leluhur salju tidak lagi memperhatikan Suansin seperti sebelumnya, bagaimanapun juga, Suansin adalah muridnya, jadi dia menolak permintaan tidak masuk akal Leng Ling Feng tanpa ragu-ragu. Namun, Leng Ling Feng tidak menyerah. Dia sering datang ke istana salju suci untuk mengganggu dan mengancam Suansin. Dia bahkan menyuap para murid istana salju suci untuk membujuk Suansin. Leluhur Snow khawatir dengan pembangkit tenaga listrik Daozu di belakang Leng Ling Feng, jadi dia menutup mata terhadap hal itu selama Leng Ling Feng tidak bertindak terlalu jauh. Dengan kekuatan dan status Leng Ling Feng, sulit bagi bingpian Sian untuk menghentikannya. Karena klan suci jiwa es sudah bertindak terlalu jauh, kamu tidak perlu tinggal di istana salju suci dan diintimidasi. Kali ini, kamu akan pergi bersamaku. Hati Sufang dipenuhi dengan aura yang ganas. Di saat yang sama, dia juga merasa kasihan pada Suansin. Dia tidak pernah berpikir bahwa kematian si Suan Daozu akan membawa situasi seperti itu pada Suansin. Namun, Suansin berkata dengan tegas, klan suci jiwa es adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menjadi kuat. Saya tidak akan pergi. Sufang memahami bahwa Suansin memiliki harga dirinya sendiri dan tidak ingin memperlebar jarak di antara mereka. Selain itu, istana salju suci adalah tempat yang cocok baginya untuk bercocok tanam. Setelah merenung sejenak, Sufang menganggup dan berkata, saya bisa terus tinggal di istana salju suci, tetapi saya ingin mengunjungi leluhur salju. Dengan kekuatan dan kemampuan Sufang saat ini, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk berbicara dengan pembangkit tenaga listrik Daozu seperti leluhur sue. Selain itu, dia punya cara untuk membuat progenitor snow melindungi Suansin. Bahkan jika dia tidak ada di sana, Suansin tidak akan diganggu di Ice Soul Sein Domain. Tiba-tiba gelombang. Alis Sufang terangkat seperti pedang. Mata di bawah alisnya tampak membeku dalam sekejap, dengan bekas rasa dingin di kedalamannya. Sebuah suara dingin dan mendominasi datang dari luar istana. Suansin, kamu jalang. Aku memberimu kesempatan untuk berkultivasi, tetapi kamu menolak menerimanya. Sekarang kamu berani memimpin seorang pria dari ras lain ke istana salju suci tanpa izin. Kamu pantas mati. Suara itu mengalir ke dalam istana. Kemauan yang kuat dan aura sedingin es yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ahli di tahap tengah Daozein dari luar, mencoba membekukan Sufang dan Suansin. Suansin gemetar dan berkata dengan ngeri, itu Leng-Ling Feng. Aku di sini. Jangan takut. Sufang tertawa terbahak-bahak. Sambil berpikir, cahaya merah tua muncul dari antara alisnya dan seuntai aura yang mendalam dan akan tersapu, membakar energi dingin sepenuhnya. Sufang, kultifasimu. Suansin memandang Sufang dengan tidak percaya. Kejutan muncul di matanya. Ayo pergi. Lihat bagaimana aku akan melampiaskan amarahmu padamu. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Dia meraih tangan Suansin dan keluar dari istana. Di luar istana, seorang pria berjubah putih berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Seperti para penggarap klan ilahi jiwa es lainnya, kulit pria ini sangat jernih. Tubuhnya sepertinya terbuat dari es dan salju. Dia tampan. Pria itu tampak berusia dua puluhan. Matanya dingin dan tajam. Alisnya seperti pedang. Dia memunculkan perasaan superioritas dan arogansi. Aura pria ini sangat kuat. Dia telah mencapai tahap tengah Dao Sein. Dilihat dari auranya, pria ini setidaknya sama kuatnya dengan ahli manusia di tingkat atas Dao Sein. Dia mengikuti di belakang Leng Ling Feng. Jelas sekali, merekalah yang memberitahu Leng Ling Feng. Dao Suci. Melihat Sufang dan Suan Sin berjalan bergandengan tangan, mata Leng Ling Feng bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Saat dia merasakan aura Sufang, cahaya ilahi di matanya tiba-tiba berubah. Pembudidaya manusia, tak heran kamu berani memasuki istana salju suci tanpa izin. Ternyata kamu memiliki kekuatan seorang Dao Sein. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, melanggar peraturan istana salju suci adalah pelanggaran berat. Leng Ling Feng menatap Sufang dengan merendahkan dan berkata dengan suara dingin dan malu. Bing Agile tiba dalam sekejap. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Leng Ling Feng dan berkata, Penatua Leng Ling Feng, akulah yang membawa Sufang ke istana salju suci. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak bisa lepas dari hukuman karena membawa orang luar ke gunung suci tanpa izin. Leng Ling Feng berteriak dengan dominan. Cahaya dingin keluar dari matanya. Itu menyapu Bing Agile seperti gelombang dingin. Suara mendesing gelombang. Sufang menggunakan aura Suanyang untuk membakar gelombang dingin Leng Ling Feng. Selanjutnya, Sufang mengambil langkah maju dan seluruh auranya langsung berubah drastis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembantaian dan keganasan yang sangat padat dan ganas. Sufang, setelah menjadi orang suci, dia telah memadatkan tiga buah. Sekarang Suan Xin dipermalukan, karma jahat yang ada di dalam tubuhnya bangkit. Ketika dia menyerang, sisi jahatnya meletus secara alami. Hanya Dao Sein yang lebih rendah. Leng Ling Feng awalnya meremehkan. Tetapi ketika dia merasakan serangan mengerikan Sufang, aura ilahinya langsung berubah. Sufang, hentikan. Bing Agile menjerit ketakutan dan mencoba menghentikan Sufang. Dia tidak menyangka Sufang berani menyerang Leng Ling Feng. Ini adalah klan suci jiwa es. Sufang adalah orang luar yang baru saja menjadi Dao Sein. Auranya tidak stabil. Dan Leng Ling Feng adalah seorang Dao Sein yang kuat. Saat ini, dia sebenarnya berinisiatif menyerang Leng Ling Feng. Bukankah dia meminta untuk dipermalukan? Suan Xin juga tidak terkejut. Namun, dia hanya sedikit terkejut. Dia sangat percaya pada kekuatan Sufang. Ketiga murid perempuan istana salju suci mencibir. Mereka yakin Sufang akan mendapat masalah besar. Ledakan. Aura pembunuh Sufang menyerang Dao Hart Leng Ling Feng dan meresap ke dalamnya. Dalam sekejap, Leng Ling Feng merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa pembunuh jahat yang telah melampaui tingkat Dao Sein. Tekadnya langsung runtuh. Hati dan jiwa Daonya gemetar ketakutan di bawah aura pembunuh yang tak ada habisnya. Setelah kehilangan kemauannya, tidak peduli seberapa kuat budidayanya, dia tidak dapat menggunakannya. Leng Ling Feng terhuyung dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Sufang memiliki tubuh Dharma Iblis Darah. Aura pembunuhnya sudah sangat kuat. Selain Dao Sein yang dia bunuh secara pribadi, tidak kurang dari 50 orang di antaranya. Dia telah membunuh banyak ras asing. Karma jahat mengumpulkan aura pembunuh dalam jumlah yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, aura pembunuh yang dilepaskan saja sudah cukup untuk membuat Leng Ling Feng, seorang Dao Sein yang kuat, tidak mampu menahannya. Leng Ling Feng sama sekali tidak menganggap serius Sufang. Dia tidak menyangka Sufang akan berani menyerangnya di Istana Salju Suci. Karena lengah, dia dikalahkan oleh kemauan Sufang. Sufang bukanlah orang yang tidak kenal ampun, tapi Leng Ling Feng berani mempermalukan Suansin. Ini sama saja dengan menyentuh skala terbalik Sufang. Selain itu, Sufang didominasi oleh karma jahat. Kesadarannya menjadi jahat dan haus darah. Bagaimana dia bisa melepaskan Leng Ling Feng begitu saja? Kamu baru saja mengatakan ingin menjatuhkan hukuman mati padaku. Dengan sampah sepertimu. Sufang menatap Leng Ling Feng yang tergeletak di tanah dan berkata dengan suara dingin penuh niat membunuh. Para penggarap klan Suci Jiwa Es tidak tahu bagaimana rasanya kedinginan. Namun, pada saat ini, Leng Ling Feng merasa seolah-olah berada dalam labirin yang sangat dingin. Seluruh tubuhnya menggigil. Sampah. Penatua Leng Ling Feng, seorang ahli Dao Sein tingkat menengah, sebenarnya disebut sampah oleh seorang kultifator manusia. Kata-kata Sufang membuat Leng Ling Feng, seorang tetua yang kuat dan berstatus bangsawan, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Bing Piansian dan ketiga murid istana salju suci seluruhnya berubah menjadi patung es. Leng Ling Feng, seorang tetua yang kuat dan ahli Dao Sein tingkat menengah, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Sufang. Bisa dibayangkan keterkejutan di hati mereka. Suansin juga menutup mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anda ingin menggunakan rekan Tau Sufang sebagai alat kultifasi Anda. Kematian Sufang menatap Leng Ling Feng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Membelanjakan Pohon anggur darah keluar dari telapak tangan kanan Sufang dan jatuh ke Leng Ling Feng. Dengan cepat ia menembus tubuh Leng Ling Feng dan mulai melahapki dan energi darahnya. Aura Leng Ling Feng layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya juga cepat kering. Cukup. Teriakan dingin terdengar. Kehendak kuat Dao Zu tiba-tiba turun. Tubuh Sufang bergoyang. Dia segera menstabilkan tubuhnya di udara. Kejahatannya akan langsung kembali normal. Dia segera menarik Heaven Piercing Blood King Finn. Hanya leluhur Sue yang bisa memiliki kemauan kuat di Istana Salju Suci. Karena leluhur Sue secara pribadi muncul, Sufang tentu saja harus memberikan wajah leluhur Sue dan mengampuni Leng Ling Feng kali ini. Eh! Teriakan terkejut datang dari kehampaan. Kemudian, cahaya ilahi seputih salju bersinar dan berubah menjadi seorang wanita muda berjubah putih salju. Wanita itu baru berusia 18 tahun. Wajahnya ditutupi dengan pola kepingan salju. Auranya kosong, dingin, dan misterius. Dia adalah seorang ahli Dausu. Auranya tidak berbeda dengan aura Dausu. Wanita itu menatap Sufang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja, dia menggunakan keinginannya untuk menghentikan Sufang. Tubuhnya hanya sedikit bergoyang. Jelas sekali betapa kuatnya keinginannya. Hal ini mengejutkan wanita itu. Leluhur Sue, tolong bantu murid ini. Leng Ling Feng berjuang untuk berdiri dari tanah. Setelah diserang oleh keinginan Sufang, keinginan Leng Ling Feng telah runtuh. Seperlima dari hidup dan budidayanya telah dikonsumsi oleh Heaven Piercing Blood King Finn. Dia terluka parah dan tidak lagi memiliki aura mendominasi dan tajam dari sebelumnya. Sufang, gurumu, Si Suan Dausu, memiliki hubungan yang baik dengan leluhur ini. Namun kamu memasuki istana salju suci tanpa izin dan melukai anggota klan leluhur ini. Bagaimana leluhur ini bisa memaafkanmu? Leluhur Sue berkata dengan suara dingin dan bermartabat. Ketika Si Suan Dausu masih hidup, leluhur Sue secara alami harus memberikan perhatian pada Sufang. Sekarang Si Suan Dausu telah meninggal, bahkan hubungan baik pun menjadi sia-sia. Leluhur Sue tentu saja tidak akan memberikan muka apapun kepada Sufang. Tuan, tolong ampuni Sufang. 3136 Sufang menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Suan Xin dan Bing Agile dari tanah. Kemudian dia tersenyum malu-malu dan berkata kepada leluhur salju, saya datang ke istana salju suci kali ini untuk menemui Suan Xin dan membawakan hadiah untuk leluhur salju. Saya tidak datang ke sini tanpa izin. Sufang masih tenang di depan pembangkit tenaga listrik dausu, seolah-olah dia sedang menghadapi seorang kultifator dengan level yang sama. Suan Xin dan Bing Agile terkejut dan cemas. Mereka takut Sufang akan membuat marah leluhur snow. Bagaimana bisa seorang kultifator manusia rendahan bersikap kasar di hadapan leluhur salju? Bing Ling Feng akhirnya mendapatkan kembali keberaniannya dan berteriak pada Sufang. Mata dingin Sufang menyapu Ling Ling Feng. Ling Ling Feng gemetar. Ketakutan muncul lagi dari lubuk hatinya. Dia tidak berani bersuara. Sosok leluhur snow berkata dengan dingin, eksistensi macam apa aku ini? Mengapa aku membutuhkan hadiahmu? Sufang melambaikan tangannya dan mengirimkan slip giok ke leluhur salju. Leluhur snow, lihatlah, belum terlambat untuk mengambil keputusan. Leluhur snow tersenyum acuh tak acuh dengan jijik. Dia memasukkan batu giok itu ke dalam sosok itu. Ketika dia membaca informasi di slip giok, leluhur sue tercengang. Segera setelah itu, keterkejutan muncul di matanya. Pada akhirnya, hal itu berubah menjadi kejutan dan kegembiraan. Ini, ini. Sufang menyampaikan pemikiran spiritualnya. Ya, Fata Morgana ini adalah hasil dari pembangkit tenaga listrik dausu yang gagal menerobos ke alam abadi. Bagaimana kamu mendapatkan Fata Morgana yang begitu berharga? Leluhur snow masih sulit mempercayainya. Sufang menjawab, Leluhur salju, jangan khawatir tentang asal-muasal Fata Morgana ini. Tuanku, Si Suan Dausu, menggunakan Fata Morgana ini untuk mengambil langkah legendaris dan menjadi pembangkit tenaga listrik alam abadi. Tentu saja, dia ingin memberitahunya bahwa Si Suan Dausu telah mencapai alam abadi. Di satu sisi, dia ingin Leluhur snow mengetahui betapa kuatnya Fata Morgana ini dan betapa berharganya Fata Morgana itu. Di sisi lain, dia ingin membuat Leluhur snow ketakutan. Eksistensi abadi yang legendaris adalah puncak dari ras manapun. Dengan Sufang yang memiliki guru seperti itu, bahkan klan suci jiwa es mau tidak mau harus mewaspadainya. Leluhur snow terkejut lagi, rekan Daois Si Suan tidak mati, tetapi menjadi abadi. Semua yang dia ketahui tentang ras asing yang menyerang umat manusia berasal dari ras asing. Tentu saja, ras asing tidak akan memberitahu siapapun tentang kegagalan mereka di gunung mendalam barat, apalagi fakta bahwa Dao Zu mendalam barat telah menyegel guru ilahi dari sepuluh arah. Sufang melanjutkan, jika guruku jatuh, bagaimana mungkin makhluk non-manusia bisa mundur? Bagaimana mungkin aku bisa bertahan? Sepertinya informasi yang diterima klan suci jiwa es salah. Aku tidak menyangka rekan Daois Si Suan sudah mengambil langkah itu. Leluhur snow menghela nafas dengan emosi. Di saat yang sama, matanya bersinar. Meraj ini mungkin berguna bagi tuanku, tapi mungkin tidak berguna bagi tuan leluhur salju. Aku harus memperingatkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui hal ini? Selama saya dapat memahami sesuatu darinya, itu akan menjadi kekayaan besar. Katakan, apa yang Anda inginkan dari saya dengan mengambil harta yang begitu berharga? Tuan leluhur salju adalah guru dari mitra Dao saya. Wajar jika saya memberi Anda hadiah. Mengapa saya meminta yang lain? Saya hanya berharap tuan leluhur salju dapat memperlakukan Suansin dengan baik di Istana Salju Suci. Jangan biarkan dia menderita keluhan apapun. Aku mengerti. Aku bisa berjanji kepadamu bahwa mulai sekarang, Suansin ada di Istana Salju Suci. Aku akan melatihnya dengan sepenuh hatiku. Siapapun yang berani mempermalukannya akan menjadi musuh bebuyutanku. Suara leluhur Snow tegas dan tegas. Di level Dao Su, apa yang lebih penting daripada mengambil langkah legendaris itu? Fata Morgana Sufang mungkin tidak dapat membantu leluhur salju menjadi abadi, tetapi itu masih merupakan sebuah peluang. Bahkan jika itu hanya peluang kecil, dia akan memperjuangkannya dengan segala cara. Terlebih lagi, kondisi Sufang semudah mengangkat jari untuk leluhur Snow. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Sufang merasa lega setelah mendapatkan janji leluhur Snow. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, leluhur salju. Leluhur salju begitu lugas bukan hanya karena Fata Morgana waktu, tetapi juga karena sisuan Dao Su. Ada alasan lain. Ketika Sufang datang ke wilayah Suci Jiwa Es terakhir kali, dia hanya berada di alam mendalam Dao. Sekarang, dia telah menjadi Dao Sein dan bahkan melampaui levelnya. Dengan bakat luar biasa, dia pasti akan menjadi Dao Su yang kuat di masa depan. Sekarang, dia harus membantu Sufang. Leluhur Snow memandang Leng Ling Feng dan berkata dengan acu tak acu, Leng Ling Feng, sebagai tetua istana salju suci, kamu berani mempermalukan muridku di istana salju suci. Apa pendapatmu tentang aku? Tuan leluhur salju, saya adalah seorang tetua istana salju suci, dan dia adalah seorang kultifator manusia. Anda. Leng Ling Feng sudah terluka parah. Di bawah tekanan leluhur Snow, dia gemetar dan segera berlutut di tanah. Demi kakak senior istana salju suci, kali ini saya akan mengampuni Anda. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah ke istana salju suci. Jika tidak, saya akan menghancurkan jalur kultifasi Anda. Tersesat. Leluhur Snow menjentikan lengan bajunya. Kepingan salju menari dan menyapu Leng Ling Feng. Kemudian, leluhur salju melihat ke arah ketiga murid istana salju suci dan berkata dengan anggun, Kalian bertiga adalah murid istana salju suci, tetapi kalian menindas adik perempuan kalian dengan orang luar. Tahukah kalian kejahatan kalian? Ketiga murid itu tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Mereka semua menjadi pucat dan buru-buru berlutut di hadapan leluhur salju. Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Hancurkan budidayamu sendiri dan tinggalkan istana salju suci. Hukuman leluhur Snow membuat ketiga murid itu terjatuh ke tanah. Suansin, kamu punya teman Dao yang baik. Ini adalah keberuntunganmu. Leluhur Snow menganggup pada Suansin. Hantu yang terbentuk dari pikirannya segera berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Sufang, aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan masalah sebesar ini dengan mudah. Bing Agile memandang Sufang. Masih ada keterkejutan di matanya. Fakta bahwa Sufang telah menjadi Dao Sein telah mengejutkan dan mengagetkan Bing Piansian. Kemudian, Sufang dengan mudah menghancurkan seorang ahli di alam tengah Dao Sein. Dia bahkan berbicara dengan ahli Dao Zu seperti leluhur salju secara setara. Dia dengan mudah mengatasi kemarahannya. Bing Agile juga menyadari bahwa Sufang sekarang berada pada ketinggian yang harus dia hormati. Suansin telah berada di istana salju suci selama bertahun-tahun. Aku telah merepotkanmu. Tolong jaga dia di masa depan. Sufang mengeluarkan sepuluh ramuan kelas raja dan memberikannya kepada Bing Agile. Sekali lagi, Bing Piansian terkejut sekaligus terkejut dengan tawaran yang begitu murah hati. Setelah mengirim Bing Agile pergi, Sufang dan Suansin kembali ke istana. Setelah itu, Sufang tinggal di istana Suansin. Sambil penuh kasih sayang, keduanya juga mengembangkan Yin dan Yang. Faktanya, Sufang membantu Suansin menjadi lebih baik. Ketika Yin dan Yang bergabung, Sufang menggabungkan aura Suansin dengan energi primordialnya. Kemudian, dia mengedarkannya ke istana Dao Suansin. Dengan cara ini, manfaat yang diperoleh Suansin bukanlah masalah kecil. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, Suansin telah naik level dengan lancar dan menjadi daolor tingkat menengah. Setelah Suansin maju, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Sufang juga mulai berkonsentrasi pada kultivasi. Dia terus-menerus melahap ramuan dan energi kehidupan, berusaha untuk mencapai alam bawah Dao Sein sesegera mungkin. Di saat yang sama, dia beradaptasi dengan berbagai kemampuan. Sufang terus-menerus merenung, memahami, dan berkomunikasi dengan lampu panjang umur. Akhirnya, dia mendapatkan beberapa pengalaman. Tubuh iblis darahku, tubuh peti mati surgawi, tanaman anggur raja darah menusuk langit, dan laba-laba keberuntungan semuanya milik sisi jahat. Jika digabungkan dengan karma jahat, tubuh dan kemampuan ini akan berlipat ganda. Adapun karma baik saya, dapat digunakan dengan tubuh Dao Surgawi, Suanyang, dan Suanhuang. Tubuh mandat surgawi, nasib umu, umur panjang, dan roh yang baru lahir dapat digunakan dengan karma baik. Dengan tiga karma ini, kekuatanku akan meningkat sepuluh kali lipat. Namun, kultivasi saya juga akan menjadi lebih sulit. Alam Dao Sein saya berbeda dari Dao Sein lainnya. Selain terus meningkatkan kultivasi saya, saya juga perlu mengembangkan tiga karma yaitu karma jahat, karma baik, dan karma baik. Bagaimana seseorang mengembangkan tiga karma, mencapai alam Dao abadi, dan memperoleh kualifikasi untuk menjadi abadi. Karena dia tidak tahu banyak tentang lampu panjang umur, Sufang hanya bisa memahaminya sendiri dan memahaminya dari kitab suci tanpa batas jiuksuan. Sufang juga memiliki dugaan yang sangat berani. Alasan penguasa ilahi dari sepuluh arah berperilaku sangat berbeda adalah karena ada tiga penguasa ilahi dari sepuluh arah yang berbeda. Lebih tepatnya, penguasa sepuluh arah telah mengembangkan kitab suci tanpa batas jiuksu dan membentuk tiga karma, menampilkan tiga kepribadian dan gaya yang sangat berbeda. Sufang sekarang hampir yakin bahwa penguasa ilahi sepuluh arah yang memimpin pasukan asing untuk menyerang dunia manusia adalah penguasa ilahi sepuluh arah yang telah didominasi oleh karma jahat. Kebenaran akan terungkap saat kita mencapai reruntuhan Tuhan. Sufang bahkan lebih bersemangat untuk pergi ke reruntuhan dewa. Dia telah berkultivasi di Istana Suansin selama sekitar 30 ribu tahun. Sufang telah menelan pil tingkat raja yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai benda roh hingga akhirnya mencapai tingkat normal dari Daosein yang lebih rendah. Sudah waktunya untuk pergi ke bagian terdalam dari labirin embun beku ekstrim dan melepaskan penguasa suci Xiezu. Sufang menyelesaikan kultivasinya dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke sana. Penguasa suci Xiezu adalah ahli setengah langkah Daozu dari ras alien yang memiliki tubuh abadi dan cukup kuat untuk melawan dewa sepuluh arah. Dengan ahli kuat seperti penguasa suci Xiezu di sisinya, bahkan jika dia bertemu dengan ahli Daozu biasa, Sufang tidak akan takut. Tiba-tiba, Sufang baru saja membuat keputusan ketika leluhur salju mengirimkan pemikirannya ke istana, menyuruh Sufang segera menuju ke Aula Utama Istana Salju Suci. Untuk beberapa alasan, Sufang dibawa ke Aula Utama Istana Salju Suci oleh seorang tetua Istana Salju Suci. Yang mengejutkan Sufang, selain leluhur salju, ada juga seorang tetua klan suci Jiwa Es di Aula Utama, yang juga ahli Daozu. Ada juga seorang Daozein tingkat atas dari ras alien di istana, tapi dia bukan dari klan suci Jiwa Es. Sebaliknya, dia berasal dari My Flare Aceh. Sufang menyadari ada yang tidak beres ketika seorang ahli Daozein dari ras lalat capung muncul di klan suci Jiwa Es. Masalah akan datang, dan itu bukan sekadar masalah, ini adalah masalah besar. Seperti yang diharapkan. Begitu Sufang memasuki istana, Daozu dari klan suci Jiwa Es menatapnya dengan dingin. Kaulah yang melukai Leng Ling Feng. Niat kuat yang dapat menyegel hati dan jiwa Daoze seorang langsung menyelimuti Sufang. Jadi bagaimana kalau aku? 3137 Tetua klan suci Jiwa Es ingin menunjukkan kekuatannya kepada Sufang, tetapi dia tidak menyangka Sufang, seorang kultifator alam suci tingkat rendah, mampu melawan keinginan kuat leluhur Dao. Mata tetua itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia akan terus menyerang Sufang ketika leluhur salju berkata dengan dingin, Saudara senior Seng Ling, ini adalah istana salju suci, dan anak laki-laki ini adalah tamu saya, serta rekan Tao murid saya. Ternyata yang lebih tua adalah salah satu dari tiga master Daozu dari klan suci Jiwa Es, Seng Ling Daozu. Huh! Dao leluhur Seng Ling mendengus dingin karena malu. Kemudian dia berkata dengan Anggun, jangan lupa, Seng Ling, guru tertinggilah yang secara pribadi memerintahkan agar manusia ini diserahkan kepada ras lalat capung. Apakah Anda berani menentang keinginan master tertinggi? Pemimpin tertinggi klan suci Jiwa Es adalah makhluk abadi yang melampaui Daozu. Dia adalah makhluk tertinggi dari klan suci Jiwa Es, dan tidak ada yang berani menentang keinginannya. Leluhur Snow berkata terus terang, Saudara senior Seng Ling, guru terhebat ingin Sufang meninggalkan klan suci Jiwa Es, tetapi dia tidak mengatakan untuk menyerahkannya ke perlombaan lalat capung, dia juga tidak memintamu untuk membelenggunya. Kakak senior Seng Ling, bukankah Anda menentang keputusan majikan tertinggi dengan melakukan ini? Apa bedanya? Seng Ling Daozu mencibir, selama dia meninggalkan klan suci Jiwa Es, dia akan jatuh ke tangan ras lalat capung tanpa perlindungan kita. Daripada itu, lebih baik tekan dia dan serahkan dia ke MyFlyer Aceh. Dengan cara ini, klan kita bahkan bisa mendapatkan bantuan dari MyFlyer Aceh. Leluhur Snow menjawab, Saudara senior Seng Ling, kamu ingin membalas dendam, bukan? Saya tidak berani menentang keinginan master tertinggi, tapi saya tidak akan setuju dengan siapapun yang berani menangkap Su Fang di klan suci Jiwa Es. Su Fang sekarang mengerti. Ternyata ras alien datang untuk menekan klan suci Jiwa Es agar menyerahkan Su Fang. Meskipun klan suci Jiwa Es memiliki pejuang alam abadi, mereka tidak memiliki banyak anggota, sehingga mereka tidak dianggap kuat di antara ras lain. Selain itu, klan suci Jiwa Es tidak ingin menyinggung ras lalat capung yang kuat karena Su Fang. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengusir Su Fang dari klan suci Jiwa Es dan membantu perlombaan lalat capung. Leluhur Snow diam-diam mengirimkan suaranya kepada Su Fang, Su Fang, bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi pakar tertinggi klanku secara pribadi telah memberikan perintah. Tidak ada yang bisa kulakukan. Su Fang menjawab, makhluk kuat manakah dari ras lalat capung yang telah datang? Orang dari ras lalat capung yang datang ke klan suci Jiwa Es adalah ahli alam Dao Sein bernama Kiantong. Namun, menurut Indra Rahasiaku, ada banyak ahli yang sedang menyergap di luar wilayah suci Jiwa Es. Di antara mereka adalah Dao Zu Yusue setengah langkah dari ras alien dan tiga Dao Sein dari ras My Fly. Su Fang mencibir di dalam hatinya, itu benar-benar Yusue. Aku tidak menyangka dia tidak akan menyerah dan mengejar sampai ke klan suci Jiwa Es. Selain ahli dari ras My Fly, aku juga merasakan bentuk kehidupan yang kuat. Jika aku tidak salah, itu pasti ahli dari ras Anggur Raja Darah Penusuk Surga, Su Emen. Anggur Raja Darah Yang Menusuk Surga. Su Fang tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Induk Heaven Piercing Blood King Fin, yang telah lama menghilang, akan mengikuti Yusue ke klan suci Jiwa Es. Ini menyusahkan. Tubuh Induk Heaven Piercing Blood King Fin juga tidak beruntung. Saat ia memasuki wilayah terpencil yang tertinggal di surga, ia diserang oleh hukum surgawi Jiuk Suan, dan Su Fang meledakkan dirinya sendiri dari enam tubuh sejati Dao Ekstrim untuk menghancurkan gerbang mendalam, menyebabkannya terluka parah. Setelah itu, tubuh Induk Heaven Piercing Blood King Fin mencuri hati selayar di Blood Valley. Pada akhirnya, ia bertemu Su Fang lagi, dan sekali lagi, ia tidak beruntung. Namun, tanaman Anggur Raja Darah Yang Menusuk Surga masih merupakan makhluk hidup teratas di antara ras alien. Karena tubuh Induknya berani datang ke klan suci Jiwa Es saat ini, dan bahkan leluhur salju pun sedikit waspada terhadapnya, jelas bahwa sebagian besar telah pulih setelah bertahun-tahun. Selain itu, Yu Su E-men dengan jelas mengetahui bahwa Su Fang memiliki lampu panjang umur dan sangat kuat, namun dia masih mengejar klan suci Jiwa Es. Jelas dia punya cara untuk menghadapinya, dan kali ini, dia datang dengan persiapan. Orang suci daora selalat capung bernama Kiantong memandang Su Fang dengan jijik dan berkata dengan nada dominan, Pembudidaya manusia, maukah kamu ikut denganku dengan patuh, atau akankah aku menekanmu setelah kamu keluar dari klan suci Jiwa Es? Menekan Su Fang. Su Fang menunjukkan keagungan seorang tuan dan mencibir dengan nada menghina. Lalu, dia memandang Kiantong dengan jijik. Dalam pertempuran di gunung hitam barat, lebih dari 30 orang suci daoras alien tewas di tanganku, dan lebih dari 10 dauzu dilukai olehku. Belum lama ini, bahkan Yu Su E-hampir mati di tanganku. Kamu pikir kamu ini siapa sehingga berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan Su Fang? Cahaya ilahi Kiantong berubah seketika. Leluhur Snow dan Sengling Dauzu juga memandang Su Fang dengan tidak percaya. Membunuh lebih dari 30 daosein dan melukai lebih dari 10 dauzu, kekuatan macam apa ini? Bahkan kedua dauzu tidak dapat melakukan ini. Melihat ekspresi Kiantong, Su Fang jelas tidak membual. Bagaimana leluhur Snow dan Sengling dauzu tidak terkejut. Huff, kalau bukan karena. Kiantong berkata dengan nada menghina, tetapi kemudian menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan segera berhenti. Perlombaan lalat capung telah tiba demi lampu panjang umur Su Fang. Jika Klan Suci Jiwa Es tahu bahwa Su Fang memiliki harta karun yang tiada taranya, Ras My Fly tidak akan mendapat bagian di dalamnya. Sengling Dauzu sepenuhnya menghilangkan rasa jijiknya terhadap Su Fang, dan pada saat yang sama menolak gagasan untuk menekan Su Fang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Pembudidaya manusia, Klan Suci Jiwa Es tidak ingin melakukan apapun padamu, tapi kami tidak ingin mendapat masalah. Sebaiknya kau tinggalkan Klan Suci Jiwa Es sendirian. Klan Suci Jiwa Es tidak perlu mengusirku. Aku pasti akan meninggalkan Klan Suci Jiwa Es dalam waktu 10 tahun. Su Fang berkata dengan dingin, lalu berjalan keluar dari Aula Utama Istana Salju Suci. Dia kembali ke Istana Suan Sin. Dia memberitahu Suan Sin bahwa dia akan pergi. Agar Suan Sin tidak khawatir, Su Fang tidak memberitahu Suan Sin bahwa Ras Lalat Capung telah mengejarnya ke Klan Suci Jiwa Es. Suan Sin sangat pintar sehingga dia menyadari sesuatu ketika dia melihat Su Fang pergi dengan tergesa-gesa. Dia segera berkata, Saya akan meminta guru untuk mengizinkan Anda tinggal di Klan Suci Jiwa Es. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit masalah. Itu tidak akan merepotkanku, Su Fang. Anda dapat berkultivasi dengan damai di Istana Salju Suci. Saat krisis ras manusia terselesaikan, aku akan kembali ke Klan Suci Jiwa Es untuk menjemputmu. Su Fang, hati-hati. Suan Sin memeluk Su Fang erat-erat, penuh kengganan. Tiga tahun kemudian, Su Fang keluar dari Istana Suan Sin. Bing Piansian sedang menunggu Su Fang di luar Istana. Su Fang, aku akan mengirimmu keluar dari Klan Suci Jiwa Es. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih. Bing Piansian memandang Su Fang, dan perasaan ilahi leluhur salju tiba-tiba menyebar, Su Fang, salah satu dharma kaya saya tersembunyi di tubuh Bing Piansian. Saat Anda meninggalkan Klan Suci Jiwa Es, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda melarikan diri. Su Fang tidak terkejut dan langsung menjawab, Terima kasih, leluhur salju. Saat aku membutuhkan bantuanmu, Su Fang pasti akan bertanya. Bing Piansian terbang keluar dari Istana Salju Suci bersama Su Fang dan meninggalkan puncak Suci Klan Suci Jiwa Es. Tanpa diduga, saat mereka meninggalkan Sein Peak, dua sosok menerobos langit dan tiba. Salah satunya adalah pakar ras lalat capung, Kiantong. Yang lainnya adalah Santo Dao dari Klan Suci Jiwa Es, Leng Ling Feng, seorang tetua kuat dari Istana Surgawi Suci. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah setelah puluhan ribu tahun, Leng Ling Feng telah pulih lebih dari setengahnya. Seperti yang diharapkan dari tetua Istana Surgawi Suci dan keturunan Dao Zu Surgawi Suci, dia memiliki harta karun atau cara ampuh lainnya untuk pulih dengan cepat. Jika tidak, Leng Ling Feng tidak akan bisa pulih ke kondisinya saat ini tanpa jutaan tahun. Su Fang, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kamu begitu sombong di hadapanku di Istana Salju Suci. Kamu tidak menyangka hari ini akan terjadi, bukan? Leng Ling Feng memandang Su Fang dengan mata penuh kebencian dan nadanya penuh dengan rasa Sadenfrude. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, Apa, apakah kamu sudah melupakan rasa sakitnya sekarang karena bekas lukanya telah sembuh? Apakah Anda ingin saya meninggalkan beberapa oleh-oleh sebelum saya pergi? Mata Leng Ling Feng yang dalam memancarkan ketakutan dan kebencian, Su Fang, kamu hanyalah anjing liar dari ras manusia, namun kamu masih begitu sombong. Kali ini, Raja ini akan melihat dengan matanya sendiri bagaimana kamu mati di tangan seorang pakar lomba lalat capung. Kian Tong mencibir dan berkata, Penatua Leng, mengapa kamu marah pada orang mati? Sebelum ahli klan saya membunuhnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Penatua Leng untuk melampiaskan amarah Anda. Terima kasih, Tuan Kian Tong. Leng Ling Feng berterima kasih pada Kian Tong dan memandang Su Fang dengan puas, seolah dia sedang melihat orang mati. Su Fang tersenyum malu dan terbang ke kedalaman klan suci jiwa es. Leng Ling Feng berteriak, Su Fang, menurutmu kemana kamu akan lari? Berlari. Su Fang tertawa tanpa sadar, aku hanya ingin pergi ke labirin dingin ekstrim untuk membeli ais hard jade untuk Su Hansin. Jika kamu khawatir, kamu bisa mengikutiku. Leng Ling Feng mendengus, mencari ais hard jade. Raja ini mengira kamu ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Huff, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi di klan suci jiwa es. Aku berjanji pada Tuan Leluhur Salju dan Seng Ling Dausu bahwa aku akan meninggalkan klan suci jiwa es dalam waktu 10 tahun. Sekarang 10 tahun belum berlalu, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Kamu pikir kamu ini siapa, Leng Ling Feng, untuk membatasi kebebasanku. Jika kamu berani bersikap kasar lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Su Fang berkata dengan dominan dan berteleportasi. Leng Ling Feng tidak berani berbicara lagi, tetapi mengikuti Su Fang. Qian Tong dan Bing Pian Xian tidak memahami niat Su Fang dan mengikuti Su Fang ke kedalaman klan suci jiwa es. Su Fang segera tiba di pintu masuk labirin dingin ekstrim. Bing Pian Xian, Leng Ling Feng, dan Qian Tong mengikuti. Su Fang tidak memperhatikan mereka dan memasuki gua es. Qian Tong bertanya pada Leng Ling Feng, Elder Leng, tempat seperti apa labirin dingin ekstrim di klan suci jiwa es. Leng Ling Feng memberi tahu Qian Tong segalanya tentang labirin dingin ekstrim. Kemudian dia berkata dengan bingung, ketika para kultifator di atas Dao mendalam memasuki labirin dingin ekstrim, mereka akan memicu suara iblis es. Selain Dao Su, bahkan para biksu Dao pun akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Mungkinkah Su Fang tahu dia tidak bisa lepas dari kematian, jadi dia ingin mati di labirin dingin ekstrim. Qian Tong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Leng, kamu masih belum tahu seberapa kuat orang ini. Mengapa dia begitu mudah mencari kematian? Dia pasti memiliki motif tersembunyi untuk memasuki labirin dingin ekstrim. Raja ini harus mengikutinya. Leng Ling Feng berkata, Tuan Qian Tong, berhati-hatilah. Labirin dingin ekstrim sangatlah berbahaya. Jika Su Fang berani masuk, apa yang ditakuti raja ini? Qian Tong tersenyum malu dan mengikuti Su Fang ke labirin dingin ekstrim tanpa ragu-ragu. Raja ini akan menemani tuanku. Leng Ling Feng juga mengikuti dengan cepat. 138. Su Fang mengikuti terowongan es yang bersilangan dan terbang menuju bagian terdalam dari labirin embun beku ekstrim. Terakhir kali Su Fang memasuki labirin beku ekstrim bersama Bing Pian Xian, dia hanya berada di alam mendalam Dao dan harus menelan ramuan jiwa pembekuan jiwa es tingkat tertinggi sebelum berani masuk. Dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang menginjak es tipis. Sekarang Su Fang adalah seorang Dao Sein, dia tidak takut dengan belenggu dingin yang mengejutkan dan tidak perlu meminum obat mujarab apapun. Tidak lama kemudian, Su Fang merasakan aura Leng Ling Feng dan Qian Tong mengikuti di belakangnya. Kamu mendekati kematian, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas saat dia melepaskan oranya. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Gemuruh. Suara samar-samar terdengar dari dalam terowongan seolah-olah ada air pasang yang datang dari dalam labirin embun beku ekstrim. Dalam sekejap, suara seperti air pasang mendekat dari jauh dan tiba-tiba menjadi sama mengejutkannya dengan gelombang yang mengamuk. Suara iblis dari gelombang dingin melonjak dan menyelimuti Su Fang. Gelombang dingin ini sangat mengejutkan. Bahkan dengan kultifasi Su Fang saat ini, dia tidak berani gegabuh. Dia melepaskan aliran Ki Primordial terlebih dahulu untuk membentuk aura ilahi pelindung di sekelilingnya. Kemudian, gelombang dingin menyapu Su Fang ke kedalaman labirin embun beku ekstrim. Su Fang mendapat perlindungan Ki Primordial dan tahu bahwa gelombang dingin dikendalikan oleh penguasa suci si Yesu. Karena itu, dia tidak takut dan mengikuti arus, membiarkan gelombang dingin menyapu dia ke kedalaman labirin embun beku ekstrim. Pakar ras lalat capung, Kiantong, merasakan suara gelombang dingin dan tertegun pada awalnya. Apa itu? Suara es iblis gelombang dingin. Mengapa suara es iblis gelombang dingin meletus saat kita memasuki labirin beku ekstrim? Leng Ling Feng menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru mengeluarkan jimat rune, menghancurkannya, dan berteleportasi keluar dari ekstrim Fros Maze. Reaksi Kiantong sedikit lebih lambat. Selain itu, dia tidak begitu percaya bahwa labirin embun beku ekstrim sekuat yang dikatakan Leng Ling Feng, jadi dia meremehkannya. Ketika gelombang dingin menyapu Kiantong, dia mulai panik, tapi itu sudah terlambat. Belenggu gelombang dingin sangat mengejutkan dan meresap ke dalam tubuh Kiantong, menyebabkan kemampuannya yang menantang surga benar-benar membeku dan terbelenggu. Pertahanannya mulai hancur, dan tubuhnya juga membeku. Seperti daun yang mengapung di tengah banjir, dia tersapu ke dalam labirin embun beku ekstrim. Dengan baik. Sufang tersapu gelombang dingin ke dalam mata badai jauh di dalam labirin beku ekstrim, dan kemudian jatuh ke dalam ruang waktu di tengah mata badai. Meskipun dia memiliki perlindungan energi primordial, Sufang masih terbelenggu oleh gelombang dingin, dan dia dengan paksa dihempaskan ke tanah yang sangat keras, menyebabkan seluruh tubuhnya hampir hancur. Gelombang-gelombang. Sosok Saint Master Siesu muncul di ruang yang terbelah karena arus dingin di sekitarnya. Saya. Api jahat berkobar di mata penguasa suci Siesu saat dia berbicara dengan tidak percaya. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri penuh, mengapa saya harus kembali ke sini? Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, bukankah saya akan mengirimkan daging ke mulut harimau? Sufang tersenyum malu. Jika aku ingin meninggalkan tempat sialan ini, aku masih membutuhkan bantuanmu. Untuk apa aku menarik kembali kata-kataku? Hanya manusia tercelah sepertimu yang akan menarik kembali penguasa sepuluh arah. Aku, Sufang, bukanlah seseorang yang mengingkari kata-kataku. Aku berjanji akan menyelamatkanmu, jadi aku akan melakukannya. Aku tidak takut kamu mengingkari kata-katamu. Sufang tersenyum dominan dan percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang tidak takut Siesu Zou akan mengingkari janjinya. Saat dia hendak memasuki ruang di dalam gelombang dingin dan melepaskan Siesu dari rantai Dewa Kunci Cautik, sesosok tubuh tiba-tiba terlempar keluar dari mata badai dan mendarat dengan keras di tanah. Itu adalah Kiantong, pakar ras lalat capung. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka akibat kekuatan gelombang dingin yang mencabik-cabik. Armor ilahi bertanduknya telah compang camping. Di saat yang sama, dia juga terpengaruh oleh suara iblis es di gelombang dingin. Keinginannya telah runtuh, dan dia tidak sadarkan diri. Seorang ahli Daosein dari ras lalat capung. Siesu awalnya terkejut. Kemudian, api serakah muncul di matanya. Dia akan menelannya untuk memulihkan kekuatannya. Su Fang buru-buru menghentikannya. Aku masih membutuhkan ahli ras lalat capung ini. Setelah aku melepaskanmu, aku akan membantumu pulih dengan cepat. Siesu membutuhkan bantuan Su Fang. Meskipun dia tidak mau, dia harus mendengarkan Su Fang. Su Fang memanfaatkan ketidaksadaran Kiantong untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan, garis karma penarik kehidupan tertinggi, untuk membelenggu nasibnya. Kemudian, dia memasuki ruang di dalam gelombang dingin. Meraih rantai dewa kunci caotik yang membelenggu Siesu, Ki Primordial yang murni dan agung melonjak dari telapak tangannya. Merasakan teror Ki Primordial Su Fang, Siesu kembali terkejut. Saat Su Fang membantu Siesu membebaskan diri, Leng Ling Feng menggunakan jimat teleportasi untuk menghindari gelombang dingin dan muncul di luar labirin dingin ekstrim. Bing Agile terkejut dan bertanya, apa yang terjadi di labirin dingin ekstrim? Mengapa penatua Leng keluar sendirian? Mata Leng Ling Feng dipenuhi rasa takut dan gentar. Suara es setan gelombang dingin, suara es setan gelombang dingin tiba-tiba meletus di labirin dingin ekstrim. Pembudidaya manusia dan ahli Ras My Fly ditelan oleh suara es setan gelombang dingin. Jika saya tidak memiliki jimat teleportasi yang kuat, kurasa aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Su Fang dan Kiantong ditelan oleh suara iblis es. Cahaya ilahi Bing Agile berubah seketika. Tersembunyi di istana Dao Bing Agile, tubuh Dharma Leluhur Snow hendak memasuki labirin dingin ekstrim untuk menyelamatkan Su Fang. Bing Agile tiba-tiba menyampaikan pemikiran kepada Leluhur Snow. Tuan, tunggu. Apa itu? Untuk mencari Ice Heart Divine Jade, saya pernah memasuki ekstrim Frost Mazze bersama Su Fang. Secara kebetulan, Demonic Frost Sound dari Frost Wave meletus di sana. Yang aneh adalah setelah Su Fang ditelan oleh Demonic Frost suara Frost Wave, dia keluar tanpa cedera. Saya curiga dia memiliki kemampuan untuk bertahan dari Ice Demon Sound. Maksudmu Su Fang dengan sengaja memancing Kiantong dan Leng Ling Feng ke dalam labirin dingin ekstrim, lalu mengendalikan suara setan es untuk membunuh mereka. Bahkan Leluhur Snow terkejut dan terkejut. Saya hanya punya beberapa kecurigaan, tapi saya tidak berani mengatakan dengan pasti. Baik, kalau begitu mari kita tunggu di luar selama beberapa hari. Jika Su Fang masih belum keluar, aku tidak punya pilihan selain memasuki labirin dingin ekstrim. Sekitar tiga bulan kemudian, Bing Agile menunggu di pintu masuk labirin dingin ekstrim. Ketika Su Fang dan Kiantong tidak keluar, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Su Fang. Leluhur Snow terus mengirimkan pikirannya ke labirin dingin ekstrim. Sayangnya, labirin dingin ekstrim terlalu besar dan saling bersilangan. Bahkan dengan kekuatan leluhur salju yang kuat, sulit menemukan Su Fang dalam waktu singkat. Leng Ling Feng telah kehilangan kesabaran dan merasa sombong. Su Fang itu ditakdirkan untuk mati di labirin dingin ekstrim. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya ditekan oleh ras lalat capung. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara Su Fang yang dingin dan malu terdengar. Aku tidak akan mati di labirin dingin ekstrim. Kamu juga tidak akan melihatku ditekan oleh ras lalat capung. Kemudian Su Fang keluar dari pintu masuk. Dia terlihat sedikit lemah, tapi sepertinya dia tidak tersapu oleh labirin es dingin. Suara Leng Ling Feng tiba-tiba terhenti. Pandangan aneh muncul di mata Bing Agile. Dalam sekejap, Su Fang menjadi semakin misterius di hatinya. Leluhur Snow juga terkejut, tetapi dia tidak bertanya apapun. Su Fang terbang menuju pintu masuk suaka jiwa es. Sesaat kemudian, pakar ras lalat capung, Kiantong, juga terbang keluar dari labirin dingin ekstrim. Dia tampak seperti terluka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Sekali lagi, Leng Ling Feng, Bing Piansian, dan Snow leluhur terkejut dan kaget. Mungkinkah labirin es dingin tidak begitu mengejutkan seperti yang dikatakan legenda? Jika itu masalahnya, saya harus memasuki kedalaman labirin dingin ekstrim dalam beberapa hari. Saya yakin saya akan dapat menemukan banyak Ice Heart Divine Jade, dan mungkin bahkan Ice Bone Jade Marrow. Leng Ling Feng terkejut, tapi dia tidak bisa berhenti berpikir. Udara dingin bergulung di pintu masuk Ice Soul Santuari. Dari waktu ke waktu, es dan kepingan salju akan keluar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dalam kehampaan yang kacau tidak jauh dari pintu masuk, lima sosok berdiri di udara. Di antara dua kultifator ras asing yang memimpin, yang berjubah hitam adalah pakar ras lalat capung, Yusue. Di rumah Sufang, ketika dia menjadi orang suci, Yusue terluka parah, dan auranya masih lemah. Dia hanya sedikit lebih kuat dari orang suci dao atas biasa. Ada juga seorang wanita dengan wajah cantik dan aura setan. Dia memiliki rambut berwarna merah darah dan terlihat sangat aneh. Dia adalah tubuh induk dari Heaven Piercing Blood King Fin. Akankah suku suci jiwa es benar-benar menyerahkan Sufang? Tubuh induk dari Heaven Piercing Blood King Fin menatap ke pintu masuk dan berkata dengan suara suram. Setelah bertahun-tahun, tubuh induk dari Heaven Piercing Blood King Fin tampaknya telah pulih lebih dari setengahnya. Auranya hampir sama seperti ketika dia pertama kali memasuki wilayah terpencil surga. Bahkan jika dia tidak sekuat dao su, dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan semua orang suci dao. Kamu sue tersenyum malu. Meskipun suku suci jiwa es juga memiliki ahli alam abadi, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kuat. Mereka tidak akan menyinggung ras lalat capung sebagai seorang kultifator manusia. Mereka pasti akan menyerahkan Sufang. Tuan Suemen, yakinlah. Tubuh induk dari Heaven Piercing Blood King Fin mendengus. Itu yang terbaik, saya tidak ingin datang ke sini tanpa alasan. Yu Suemen berkata, Tuhan, Anda berselisih darah dengan Sufang, dan saya juga ingin menguliti Sufang hidup-hidup. Yu Sue, kamu sudah berjanji padaku sebelumnya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Tuan Suemen, jangan khawatir. Selama kita menangkap Sufang, saya hanya menginginkan lampu panjang umur. Segala sesuatu yang lain akan menjadi milik Tuan Suemen. Tidak peduli seberapa beraninya aku, aku tidak akan berani menarik kembali kata-kataku di depan Tuan Suemen. Itu yang terbaik. Huff, orang lain takut dengan ras lalat capungmu, tapi aku tidak. Kalau saatnya tiba, jangan berselisih denganku. Aku tidak takut pada Dausu, apalagi junior dari lalat capung balapan. Itu sudah pasti. Dua ahli tak tertandingi dari ras lain sedang berbicara. Hu gelombang. Empat sosok terbang keluar dari pintu masuk satu demi satu bersama es, salju, dan arus dingin. Sufang keluar. 3139. Begitu Sufang muncul, dia menjadi sasaran tubuh ibu Raja Anggur Penusuk Langit dan Yusue. Kedua ahli ras alien itu memandang Sufang dengan mata serakah, tetapi ada lebih banyak kemarahan dan kebencian di mata mereka. Baik tubuh induk Raja Anggur Penusuk Langit dan Yusue sangat membenci Sufang. Sufang juga melihat dua ahli ras asing dan tiga orang suci Dao dari ras Maiflai. Dia tersenyum canggung, tidak terkejut sama sekali. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Pada saat ini, Saint Soverein Siezu berbicara di Istana Dao Sufang. Sufang, kamu mempunyai banyak musuh. Kamu telah memprovokasi seorang Dao Saint terkemuka dari ras lalat capung dan tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit yang sebanding dengan Dausu. Bahkan aku harus mengagumi kemampuanmu dalam membuat musuh. Sufang menjawab, semua ras asing adalah musuhku. Selain budak seperti Tusiu, ada juga ahli sepertimu yang bersedia bekerja untukku. Huff, aku berjanji akan bekerja untukmu selama sepuluh juta tahun, tapi aku tidak mengatakan aku akan mengorbankan hidupku untukmu. Aku tidak bisa membantumu menangani tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit dan ahli ras lalat mei. Kamu harus lari demi hidupmu. Aku akan mencari cara untuk membantumu. Lari untuk hidupku. Perhatikan baik-baik, The Sky Piercing, Blood King Finn dan Yusue belum pulih dari luka-luka mereka. Ini adalah kesempatan langka. Saya tidak hanya tidak akan lari untuk hidup saya, tetapi saya juga akan menekan semuanya. Menekan tubuh Induk Raja Anggur Darah Penusuk Langit dan seorang Dausen tingkat atas dari Ras My Fly. Bocah, kamu benar-benar sombong. Saint Soverein Siezu juga terkejut dengan ide berani Sufang. Setelah merasakannya beberapa saat, Saint Soverein Siezu berbicara lagi. Ya, kedua ahli itu tampaknya belum pulih dari cederanya. Namun, jika Anda ingin saya membantu Anda menekan mereka, itu tidak mungkin. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu pengecut setelah dibelenggu oleh penguasa sepuluh arah. Huff, jangan pernah berpikir untuk memprovokasiku. Aku sudah terlalu lama dibelenggu. Meskipun aku telah memulihkan sebagian esensi hidupku darimu, tidak mungkin bagiku untuk melawan dua ahli sekaligus. Paling-paling, aku bisa hanya membantumu menangani tubuh Induk Tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit. Itu karena api jahat suan milikku mampu menekan Tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit sampai batas tertentu. Kamu hanya perlu membantuku menangani tubuh Induk Tanaman Anggur Raja Darah Penusuk Langit. Serahkan sisanya padaku. Bisakah kamu menangani Yusue dan empat orang suci dao lainnya dari Ras Lalat Capung? Penguasa Suci Siezu merasa ragu. Aku lupa memberitahumu bahwa akulah yang melukai ibu dari Raja Anggur Penusuk Langit dan Yusue. Anda, bisakah kamu melukai ibu dari pohon Anggur Raja Darah Penusuk Langit dan Yusue? Kata-kata Sufang membuat penguasa Suci Siezu mendengus dengan nada menghina. Pembudidaya manusia, Anda tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini, bukan? Tubuh Ibu Raja Rotan Darah Penusuk Surga menatap Sufang dan berkata dengan bangga. Kamu tidak beruntung setiap kali melihatku. Kali ini tidak terkecuali, Sufang tersenyum malu. Tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn mendengus dan berkata, kamu terlalu tercelah di masa lalu. Kalau tidak, dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa menderita kerugian di tanganmu? Kali ini, jika aku tidak mengubahmu menjadi mayat kering, bagaimana aku bisa puas? Yufei mendengus dingin, Sufang, satu-satunya alasan kamu berani bertindak sombong adalah karena harta karun surgawi nenek, lampu panjang umur. Kali ini, dengan Tuan Suemen di sini, lampu panjang umur tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saint Soverein Siezu berseru tak percaya pada istana Dao Sufang. Lampu panjang umur, wah, kamu punya harta karun surgawi purba dan lampu panjang umur yang bisa memberimu hidup yang kekal. Leluhur Snow juga mengirimkan kehendak ilahi kepada Sufang, dari dalam tubuh Bing Kiansian. Sufang, kamu punya lampu panjang umur. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Selama kamu memberikan lampu panjang umur kepada yang terkuat dari Rasku, bahkan jika makhluk alam abadi dari Ras Lalat Capung datang ke wilayah Suci Jiwa Es secara langsung, mereka pasti akan melindungimu. Sufang menjawab, lampu panjang umur memang ada di tanganku. Aku sudah menyatu dengannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membunuh lebih dari 30 orang Suci Dao dan melukai lebih dari selusin makhluk Dao Su? Mengenai pemberian lampu panjang umur. Haha, saya telah membentuk tubuh Dharma dengannya. Tidak mungkin bagi saya untuk memberikannya begitu saja. Leluhur Snow menghela nafas. Sayang sekali, jangan berpikir bahwa kamu bisa tenang hanya karena kamu memiliki lampu panjang umur. Pohon anggur raja darah milik Sui kebetulan memiliki kemampuan untuk menahan lampu panjang umur. Blood King Finn milik Sui punya kemampuan seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Sufang mendengar bahwa ada kemampuan yang dapat menahan lampu panjang umur. Tidak ada harta, kekuatan supernatural, atau kemampuan yang tidak terkalahkan. Akan selalu ada sesuatu yang dapat menahan mereka. Inilah kebenaran dari Dao Agung. Sejauh yang aku tahu, pohon anggur raja darah milik Sui yang sudah dewasa bisa menghasilkan sesuatu yang disebut bunga penstabil jiwa. Ia memiliki kemampuan untuk menahan serangan jiwa apapun. Lampu panjang umur tidak akan mampu mengancam Blood King Finn milik Sui. Bunga yang menstabilkan jiwa. Sufang tidak terkejut. Kehidupan di chaos sungguh menakjubkan. Sufang memiliki pohon anggur raja darah Sui, tetapi dia tidak tahu bahwa ibunya memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran Yu Sui dan ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn begitu tak kenal takut. Pantas saja Yu Sui mengundang ibu dari Heaven Piercing Blood King Finn. Jadi inilah alasannya. Namun, aku tidak hanya memiliki lampu panjang umur. Sufang mencibir dalam hati. Dia tidak menganggap serius kemampuan Blood King Finn milik Sui karena dia tidak pernah berpikir untuk mengaktifkan lampu panjang umur. Guru Suci Siesu berseru, saya tidak menyangka seorang kultifator manusia seperti Anda memiliki nasib baik seperti itu. Anda dapat memperoleh harta karun surgawi purba yang legendaris dan bahkan menggabungkannya untuk mengembangkan tubuh Dharma. Keberuntungan dan kemampuan Anda sungguh luar biasa. Anda adalah anomali di antara manusia, sama seperti penguasa 10 arah. Saint Master Siesu, ada baiknya Anda memahami hal ini. Selama Anda bersedia membantu saya dengan tulus, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membantu Anda menjadi ahli dausu. Jika kamu mengatakan ini sebelumnya, aku akan menamparmu sampai mati. Sekarang, aku harus mempercayaimu. Yusue memandang Su Fang, matanya penuh kebanggaan. Su Fang, keluarkan lampu panjang umur. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya. Su Fang tersenyum malu. Kamu bahkan tidak sekuat dausu. Apa menurutmu aku perlu mengaktifkan lampu panjang umur untuk menghadapimu? Bahkan sekarang, kamu masih sangat sombong. Bocah manusia, mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanaman merambat darah setebal lengan menyapu Su Fang. Tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan meresap ke dalam kehampaan, membentuk dunia tanaman merambat darah yang menyegel Su Fang dan sekitarnya. Bahkan Bing Pian Sian, Leng Ling Feng, dan Kian Tong dari Ras My Fly pun terjebak. Meskipun Blut King Fin milik Su E belum pulih ke kondisi puncaknya, ia memiliki kekuatan untuk menekan ahli puncak Divine Sein. Ini juga karena ras asing telah menginvasi dunia manusia. Blut King Fin milik Su E dan energi para kultifator manusia agar pulih dengan cepat. Kalian tiga junior dari suku suci Jiwa Es dan Ras Lalat Capung, cepatlah pergi. Kalau tidak, jika aku membuat kesalahan, aku akan melahap kalian semua juga. Suara Blut King Fin milik Su E datang dari segala arah. Kemudian, tiga tanaman merambat darah membungkus Kian Tong, Bing Pian Sian, dan Leng Ling Feng dan menarik mereka keluar dari dunia tanaman merambat darah. Su Fang, tunggu sebentar. Aku akan menunggu kesempatan untuk membantumu melarikan diri. Leluhur Snow diam-diam berkata kepada Su Fang. Terima kasih atas kebaikanmu, leluhur salju. Namun, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Minggir saja dan lihat bagaimana aku menekan pohon anggur raja darah Su E dan Yu Su E. Su Fang menjawab dengan dominan. Menekan tanaman merambat darah dan Yu Su E. Leluhur Snow menganggapnya sulit dipercaya. Dia tidak mempercayai kata-kata Su Fang. Leng Ling Feng memandang dunia tanaman merambat darah dengan kepuasan di matanya. Pembudidaya manusia, kali ini saya akan melihat bagaimana Anda mati dengan mata kepala sendiri. Sayangnya, Kiantong berjanji akan membiarkanku melampiaskan amarahku terlebih dahulu. Sekarang Su E. Men ada di sini, saya tidak punya harapan. Kiantong juga terbang ke Yu Su E dan tiga orang suci daor ras lalat capung lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu Kiantong, Bing Pian Sian, dan Leng Ling Feng meninggalkan dunia tanaman merambat darah, tanaman merambat darah datang dari segala arah. Mereka melambai seperti ular darah dan melilit Su Fang. Penguasa Pedang Yang Dingin dan Elegan Su Fang mengendalikan penguasa pedang elegan dingin dan menebas tanaman merambat darah. Penguasa pedang elegan dingin sangat tajam. Itu juga bisa mengeluarkan udara dingin yang mengejutkan. Pertama-tama ia membekukan tanaman merambat darah dan kemudian memotongnya satu per satu. Namun, ada terlalu banyak tanaman merambat darah dan juga sangat kuat. Penguasa pedang elegan dingin tidak bisa memotong semua tanaman merambat darah. Su Fang tidak dapat bertahan lebih dari lima menit sebelum tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Mereka dengan cepat menembus pertahanannya dan berubah menjadi benang darah. Mereka siap melahapki dan esensi darah Su Fang. Pohon anggur Raja Darah Su melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan bertarung dengan benang darah di tubuhnya dan Istana Dao. Mereka saling melahap. Saya tidak menyangka seorang manusia kultifator seperti Anda akan mengasuh keturunan saya hingga tingkat yang luar biasa. Anda tidak jauh dari saya sekarang. Huff! Anda telah bergabung dengan keturunan saya. Saya akan melahap semua yang Anda miliki. Ibu Blut Kingfin dari Su mengeluarkan suara penuh kebencian. Tanaman merambat darah melonjak dengan liar. Setengah dari tanaman merambat darah telah menembus tubuh Su Fang. Bukankah kultifator manusia itu sangat kuat? Bagaimana dia bisa begitu lemah? Leng Ling Feng tertawa dengan nada menghina dan gembira. Bing Piansian juga terkejut. Bahkan jika Su Fang bukan tandingan ibu dari pohon anggur Raja Darah Su, dia tidak boleh terlalu lemah sehingga dia dengan mudah dimangsa oleh ibu pohon anggur Raja Darah dari Su. Leluhur Snow, yang bersembunyi di tubuh Bing Piansian, juga melepaskan ide untuk membantu Su Fang. Setelah Blut King Finn milik Sui menembus ke dalam tubuhnya, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Bahkan jika leluhur Snow secara pribadi mengambil tindakan, akan sulit menyelamatkan Su Fang. Anda Sui juga terkejut. Setelah Su Fang berhasil melewati kesengsaraan, Yu Sui secara pribadi merasakan kekuatan Su Fang. Bahkan jika dia tidak menggunakan lampu panjang umur, kekuatannya masih sangat mengejutkan. Yu Sui tidak pernah menyangka bahwa Su Fang akan dengan mudah dikendalikan oleh ibu dari Blut King Finn milik Sui. Su Fang sepenuhnya terbungkus oleh tanaman merambat darah. Benang darahnya juga telah menembus setiap sudut tubuhnya. Ibu Blut King Finn dari Sui tidak berniat melahap Su Fang. Sebaliknya, ia langsung menembus tubuh Su Fang dan mengambil alih tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. 3.140. Itu adalah Saint Soverein Siesu yang bersembunyi di tubuh Su Fang. Dia telah menggabungkan kekuatannya dengan Ki Primordial Su Fang dan mengirimkannya ke tubuh Su Fang, memberikan serangan mendadak pada tanaman anggur raja darah penusuk surga. Ki Primordial Su Fang adalah sumber dari segala energi, sehingga dapat menyatu dengan energi apapun. Api jahat Saint Soverein Siesu berkobar dengan liar di dalam dan di luar tubuh Su Fang, membakar tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Api jahat apa itu? Itu, itulah api jahat Nirwana yang bisa menahanku. Tubuh induk Heaven Piercing Blut King Finn menjerit ketakutan dan kesakitan. Ia buru-buru mencoba mengambil tanaman merambat darah yang memasuki tubuh Su Fang. Sedikit yang diketahuinya gelombang. Su Fang sudah merencanakan ini. Bagaimana dia bisa membiarkan tubuh induk Heaven Piercing Blut King Finn lolos begitu saja? Dia mendesak tanaman anggur raja darah penusuk surga untuk terjerat dengan tanaman merambat darah yang telah memasuki tubuh Su E-men, sehingga menyulitkan tanaman merambat darah untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, Su Fang juga mendorong Primordial Ki dan Mystic yang flame miliknya untuk menyatu dengan Heaven Piercing Blut King Finn, membakar dan menyatu dengan tanaman merambat darah. Dia ingin melahap tubuh ibu Heaven Piercing Blut King Finn. Su E-men telah berencana untuk melahap Su Fang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan masuk ke dalam jebakan. Dia terjerat oleh Su Fang dan tidak bisa melarikan diri. Api jahat Saint Sovereign Sia-zhu membakarnya dengan ganas. Dia berada dalam situasi hidup dan mati. Ah, pembudidaya manusia, kamu tidak bisa memiliki nyala api yang dapat menahanku. Sialan, itu Sia-zhu, Bajingan Sialan. Dia tidak menyangka tubuh induk Heaven Piercing Blut King Finn mengenal Saint Sovereign Sia-zhu. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan panik. Api yang keluar dari tubuh Su Fang berubah menjadi api jahat berbentuk lilin. Suara bangga penguasa suci Sia-zhu terdengar. Su E-men, aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Aku benar-benar tersanjung. Su E-men, kamu kurang beruntung kali ini. Kalau tidak, dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sekarang, kamu hanya bisa ditekan olehku. Bagaimana Anda bisa merendahkan diri sendiri dan bergaul dengan manusia kultifator? Jika aku bukan Su Fang, aku pasti sudah kelelahan sampai mati di kedalaman labirin dingin ekstrim di suaka jiwa es. Selain itu, Su Fang bukanlah seorang praktisi manusia biasa. Aku tidak akan merendahkan diriku sendiri dengan melakukan itu. Bersamanya. Yang mulia Sia-zhu, meskipun api pemusnahan jahatmu dapat menahanku, jangan pernah berpikir untuk bekerja sama dengan kultifator manusia tercelah Su Fang untuk berurusan denganku. Jangan lupa bahwa masih ada lima orang suci dao dari suku My Fly. Mereka bisa membunuh kalian semua jika mereka bekerja sama. Su E-men ditahan oleh Su Fang dan hanya bisa dibakar oleh api jahat kerasi. Sekarang, melihat Su Fang akan ditelan oleh rotan raja darah penusuk surga, mereka tidak menyangka akan ada alian sekuat itu yang tersembunyi di dalam tubuh Su Fang. Hal ini membalikkan keadaan. Bing Piansian, Leng Ling Feng, dan badan Dharma leluhur salju yang bersembunyi di istana dao Bing Piansian semuanya terkejut dan terkejut. Serang, bunuh Su Fang. Yu Su E-men memerintahkan empat orang suci dao dari ras lalat capung di belakangnya setelah pulih dari keterkejutannya. Saat dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul dari antara alis Kiantong. Saat muncul, itu meledak dengan aura pembunuh, diikuti oleh suara dao surgawi. Tubuh Dharma Iblis Darah Ternyata di bagian terdalam dari labirin dingin ekstrim, Su Fang telah menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasib Kiantong. Baru sekarang Kiantong tiba-tiba melancarkan serangan fatal terhadap Yu Su E. Yu Su E tidak menyangka akan ada serangan diam-diam dari belakang dan terlempar karena serangan kuat dari tubuh Dharma Iblis Darah Su Fang. Armor ilahi yang terangsang di tubuhnya hancur dan aura pembunuh menyerbu ke dalam tubuhnya, menghancurkan keinginannya dan mengguncang hati dan jiwa daonya. Yu Su E sudah terluka parah dan belum pulih. Sekarang, bencana demi bencana terjadi dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kiantong, kamu, kamu mengkhianatiku. Yu Su E memandang tubuh Dharma Iblis Darah Kiantong dan Su Fang dengan tidak percaya. Para ahli ras alien lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok lainnya muncul dari antara alis Kiantong. Mereka adalah tubuh Dharma Peti Mati Surgawi Su Fang, Gui Gui, dan mayat halus. Begitu sosok Gui Gui muncul, tubuhnya langsung mulai mengeluarkan darah dan berubah menjadi genangan darah. Itu melilit ahli klan My Fly di tingkat bawah Dao Sein, dan darah beracun menelan ahli itu seperti air pasang. Refined Course meledak, dan aura kematian yang mematikan melonjak seperti tsunami, menghancurkan tubuh Dao Sein. Aura kematian yang mematikan meresap ke dalam tubuhnya dan melahap seluruh hidupnya. Tubuh Dharma Peti Mati Surgawi Su Fang bahkan lebih terkejut dan melepaskan dua bayangan peti mati darah, menyegel Yusue dan ahli Dao Sein yang tersisa dari Ras My Fly. Kemudian, kekuatan hisap yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari dalam peti mati darah dan menyedot kedua ahli tersebut ke dalam tubuh Dharma Peti Mati Surgawi. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 nafas. Yusue dan 4 orang suci Dao lainnya dibelenggu atau dibunuh. Hanya Kiantong, yang nasibnya dikendalikan oleh Su Fang, yang tersisa. Merasa. Bing Piansian dan Leng Ling Feng menarik nafas dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sampah, perlombaan lalap capung adalah sekumpulan sampah. Ibu dari Skypercher Blut King Fin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah kehilangan semua harapan. Su Fang berkata dengan suara yang mendominasi, pertama-tama kamu harus mempertimbangkan apakah akan tunduk padaku, Su Fang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh olehku, sama seperti Yusue dan para kultifator ras lalat capung lainnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kultifator manusia yang tidak penting seperti semut saat itu akan menjadi begitu kuat sekarang. Jika saya tahu, saya akan membunuhnya dengan segala cara di domain ilahi mendalam timur. Namun, Anda aku sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membunuhku. Ibu dari Skypercher Blut King Fin mengeluarkan raungan enggan. Bam, 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 bam. Ibu dari Skypercher Blut King Fin menggunakan kekuatan gemetar dari tanaman merambat yang patah untuk melepaskan diri dari Su Fang dan menghancurkan api jahat penguasa suci Si Esu. Ibu dari Skypercher Blut King Fin layak menjadi makhluk hidup terbaik dari ras asing. Dalam situasi berbahaya seperti itu, ia justru lolos seperti seekor kadal yang mematahkan ekornya. Su Fang. Ibu dari Skypercher Blut King Fin muncul kembali ribuan mil jauhnya dan berubah kembali menjadi wanita berambut darah. Dia memandang Su Fang dari jauh dan mengertakkan gigi. Kali ini, itu setara dengan menyerahkan separuh tubuhnya. Dapat dikatakan vitalitasnya rusak parah. Apalagi Su Fang, ahli daosein biasa manapun bisa membunuhnya. Su Fang, kamu adalah musuhku. Setiap kali aku melihatmu, aku akan sial. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku akan menghindarimu sejauh yang aku bisa mulai sekarang. Aku tidak akan pernah berada di dalam ruang waktu yang sama denganmu. Kata Skypercher Blut King Fin dengan penuh kebencian. Kemudian, ia berubah kembali menjadi sulur darah dan mengebor ke dalam kehampaan yang kacau, menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka ibu dari Skypercher Blut King Fin masih bisa melarikan diri. Api jahat di tubuh Su Fang padam, dan dia kembali ke keadaan normal. Namun, tubuhnya masih terus-menerus mengedarkan aura nenek dan api mistik yang untuk melawan sisa darah di tubuhnya. Ibu dari Skypercher Blut King Fin telah meninggalkan setengah dari darah tanaman merambatnya di tubuh Su Fang, dan dia masih berjuang mati-matian. Namun, semua perjuangannya sia-sia. Itu dengan cepat disempurnakan oleh aura nenek moyang Su Fang dan api mistik yang kemudian, Skypercher Blut King Fin milik Su Fang mulai melahapnya. Seberapa kuat tubuh induk Skypercher Blut King Fin? Jika tanaman itu benar-benar dilahap oleh tanaman anggur raja darah Skypercher milik Su Fang, tanaman itu pasti akan mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Tidak akan sulit untuk mencapai ketinggian yang sama dengan tubuh induknya. Awalnya, tubuh induk Skypercher Blut King Fin dan Yusue berada di luar wilayah Suci Jiwa Es, menunggu Su Fang mengantarkan dirinya ke depan pintu rumah mereka. Pada akhirnya, Su Fang membunuh mereka atau melarikan diri. Bing Piansian dan Leng Ling Feng seluruhnya diubah menjadi patung es. Tubuh Dharma Leluhur Salju terbang keluar dari Istana Dao Bing Piansian, dan cara dia memandang Su Fang tiba-tiba berubah. Dia berkata, Su Fang, Raja ini berencana untuk membantumu, tetapi tanpa diduga, Raja ini bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kamu dengan mudah menyelesaikannya. Su Fang tersenyum malu-malu, aku telah membuat Leluhur Snow khawatir. Kemudian, dia memandang Leng Ling Feng dengan mata dingin, penatua Leng ingin melihatku mati. Apakah kamu kecewa sekarang? Leng Ling Feng tersadar dari keterkejutannya, tapi dia masih sangat keras kepala. Huff, kamu membunuh pembangkit tenaga listrik keras My Fly, jadi bagaimana mereka bisa melepaskanmu? Anda tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas cepat atau lambat, jadi apa gunanya sombong? Apakah begitu? Mata Su Fang meledak dengan niat membunuh yang kuat, setidaknya aku bisa menghapusmu sebelum pembangkit tenaga listrik keras My Fly membunuhku. Anda menindas Swan Xin sebelumnya, dan sekarang Anda memprovokasi dia lagi dan lagi. Apa menurutmu aku, Su Fang, tidak akan berani membunuhmu. Kamu berani membunuhku. Cahaya ilahi Leng Ling Feng berubah seketika, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, Leluhur Snow berkata dengan tegas, Leng Ling Feng, cepat minta maaf kepada Su Fang. Leng Ling Feng mendengus, Leluhur Snow, kamu benar-benar membantu orang luar. Leluhur Snow mentransmisikan pemikiran ilahi kepada Leng Ling Feng, Leng Ling Feng, kamu benar-benar bodoh. Kekuatan Su Fang saat ini cukup untuk menekan Dao Xin puncak. Jika dia memiliki lampu panjang umur, kakak senior Seng Ling dan aku harus melarikan diri. Hati Dao Leng Ling Feng bergetar, dan baru kemudian dia menjadi tenang. Leluhur Snow melanjutkan, dengan potensi Su Fang, dia pasti akan menjadi Dao Zhu yang kuat di masa depan, tapi kamu memprovokasi orang seperti itu karena kebencian di hatimu. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tapi kan ingin memprovokasi musuh yang begitu kuat untuk ras kita. Jika kamu tidak memikirkan cara untuk mengatasi kemarahan Su Fang, bahkan kakak senior Seng Ling tidak akan membiarkanmu pergi, apalagi aku. Leng Ling Feng akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Meskipun dia sangat tidak rela, dia hanya bisa menahan penghinaan dan membungkuk pada Su Fang dengan tangan ditangkupkan. Saya berbicara terlalu cepat dan menyinggung Su Fang Da. Su Fang Da, maafkan saya. Su Fang berkata dengan acu tak acu, kamu dianggap sebagai orang yang kuat di wilayah Suci Jiwa Es, tetapi di mata Su Fang, apa perbedaan antara kamu dan semut-semut itu? Jika bukan karena Suan Xin, aku akan membunuhmu seperti membunuh seekor ayam. Aura pembunuh yang tajam menyelimuti Leng Ling Feng, menyebabkan dia sekali lagi merasakan perasaan berjalan di ambang kematian. Seluruh tubuhnya gemetar. Su Fang, lupakan saja. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah berada di atas Dao Sein. Mengapa menurunkan dirimu ke level Leng Ling Feng? Leluhur Snow menasihati. Saat itulah Su Fang menyerah, terlalu malas untuk memperhatikan Leng Ling Feng. Leluhur Snow melanjutkan, Su Fang, aku telah memutuskan bahwa setelah kembali ke wilayah Suci Jiwa Es, aku akan mengadopsi Suan Xin sebagai putriku. Kamu dapat yakin bahwa dia akan berada di wilayah Suci Jiwa Es di masa depan. Terima kasih telah menonton!